Terima kasih. 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 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja Diplom SEMN, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Diana. Luar biasa ya, pagi-pagi sudah menyapa banyak orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan saya, Pak Kepala Dibu Sibda, Pak Dr. Ning Udiatmoko. Kemudian juga di sini ada Kepala DP3 AKB, dan tentu saja yang terhormat Ketua DWP Provinsi Jawa Barat, Ibu Duwina Rosmini. Ini juga teman dekat, dan dekatnya dekat banget ini kelihatannya. Kemudian teman-teman yang lain, Pak Riyadi, Pak Hadadi, dan seluruh pengurus DWP Provinsi Jawa Barat di perangkat daerah, dan juga pengurus DWP Kabupaten Kota, dan juga hadirin yang berbahagia, dan di acara yang sangat luar biasa ini. Ijinkan di dalam sambutan ini, saya menyampaikan beberapa hal saja, dan mudah-mudahan ini bisa tentu saja menjadi pengetahuan juga, literasi di dalam keluarga kita. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dibu Sibda Provinsi Jawa Barat, Pak Meneng, mengatakan bahwa terdapat enam literasi dasar. Nah, satu lagi saya ingin nambah ya, dari Ibu-Ibu, kalau saya ingin satu lagi bahwa juga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan mindset kita. Jadi, tadi disampaikan, enam literasi dasar ini adalah baca-tulis, kemudian literasi terhadap angka-angka atau numerasi, kemudian sains, digital, finansial, kemudian juga budaya dan kewargaan. Dan yang mungkin ini penting banget nih, saya nggak tahu, mungkin ini juga salah satu sudah masuk di dalam ke-6 literasi, yaitu mindset. Tapi saya ingin highlight betul, bahwa mindset ini adalah bagian yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, dari sini berkembanglah. Saya cerita di Pemprov Jawa Barat ini, ada beberapa pengembangan terkait dengan dalam pengelolaan management ASN, yang tentu saja bahwa ini adalah ditujukan, bagaimana bahwa kita-kita ASN ini, baik Bapak maupun Ibu, mempunyai waktu untuk mengembangkan literasi di keluarga. Baik, kurang lebih apa sih yang terkait dengan mindset? Kita lihat nih, ada cuplikan yang sangat bagus, mudah-mudahan bisa dinikmati atau dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian. Saya persilahkan. Tapi ini ada hal yang menarik. Saya baca ya, yang namanya mentalitas ya, mindset. Itu ada poverty mindset, mindset yang dimana orang berpikir miskin. Ini nothing to do with how much money you have in the bank. Ada yang rich mindset, abundant mindset. Tapi ada juga yang status mindset. Kalau orang, ini kita mungkin lihat dari sifat kita sendiri, kalau mindset-nya itu miskin, dia pasti banyak belanja. Belanja yang murah. Kalau ada sales, dia beli. Butuh, gak butuh, gak perlu, gak peduli, dia beli. Belanja, wah kalau perlu, beli sepatu ini ada warna merah, kuning, hijau, semuanya dibeli. Itu mindset? Poor mindset. Miskin ya? Miskin. Kenapa? Karena selalu merasa tidak punya. Padahal besok dipakai sekali buang. Ini kita justru menimbulkan sampah. That's that kind of mindset. Membeli tanpa berpikir, karena kesenangan sesat itu. That's a poor mindset. Itu mindset miskin. Satu lagi mindset status. Mindset status itu iya. Kalau saya beli sepatu, harus Nike misalnya, atau harus ribok, harus asik. Kenapa? Karena status. It makes me happy. Jadi dia menggantungkan personality-nya, value-nya itu ke materi. Kalau jeans harus ini, kalau mobil harus ini. Padahal kan semua fungsinya sama saja. Tapi kalau rich mindset, itu beda. Itu berpikir dari segi abundance. Saya sudah punya dan saya merasa bersyukur. Tapi kedua, kalau saya memiliki sesuatu, I will buy it for investment. And it doesn't matter. Misalnya kalau beli tas. Saya beli untuk investasi. Kenapa? Karena tanpa tas ini, misalnya saya gak bisa kerja. Oleh sebab itu, saya memang harus good quality, tapi harus bisa dipakai 5-10 tahun mendatang. Jadi, it's that kind of mindset. Kalau misalnya beli mobil, itu bukan untuk foya-foya. Tapi, untuk fungsi dan digunakan, untuk menghasilkan sesuatu. jadi ini yang harus kita miliki. Mindset, 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 harus mindset investment. Jadi, misalnya kita melakukan sesuatu. What do, sebagainya. Ya, baik. jadi saya rasa itu penting banget. Penting sekali bahwa bagaimana kita mempunyai mindset yang ini pilihan. Dan saya berharap Ibu-Ibu semuanya mempunyai mindset yang rich mindset. Jadi, bahwa sebetulnya kita sudah cukup nih, walaupun kita akan beli, itu adalah bagian dari investasi kita. Jadi, bukan bagian dari, ah, yang penting saya gaya sekarang, rusak-rusak dibuang. Nah, selain sampah makin menumpuk, barangkali, tetapi yang penting lagi, sumber daya kita ini terlalu banyak keluar. Akhirnya dibuat. Baik, kita lanjutkan, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, di Pemprov Jawa Barat, kita saat ini sedang menggagas namanya, work-life balance. Jadi, untuk apa tujuannya? Bahwa work-life balance ini adalah untuk kembali lagi bahwa kita harus lebih banyak menyisikan waktu kita dengan keluarga. Pastinya Ibu-Ibu ini setuju semuanya. Nah, nanti Ibu-Ibu di bulan November kita akan launching. Jadi, Bapak-Bapaknya bisa bekerja dari mana sajalah. Untuknya demikian. Tapi itu nanti ada kriteria-kriteria. Nah, oleh karena itu, ini topik yang dibahas pada hari ini sangat bagus sekali. Terima kasih nih. Teman-teman di Kusipda, di DP3 AKB, dan DWP. Ini sangat menarik sekali. Karena ini adalah bagian yang jadi isu dunia. Bagaimana kita bekerja, dan waktu di keluarga ini harus seimbang. itu intinya dari work-life balance. Nah, menjadi pertanyaan pasti penasaran. Kira-kira seperti apa ya di Jawa Barat? Mari kita lihat. Salah satu keuntungan dari kita bekerja dari mana saja, kalau di Jawa Barat namanya dynamic working arrangement. ini adalah salah satu benefit. Jadi benefit adalah keuntungan. Dan kalau kita tidak dilakukan secara seimbang, sebetulnya bagi perusahaan, bagi negara ini ada kehilangan produktivitas. Jadi kalau dihitung dalam hari, kehilangan produktivitas kalau kita bekerja, seperti gayanya sekarang, pokoknya dihantam saja, pokoknya bekerja sampai larut malam, sebetulnya kita akan kehilangan kurang lebih 30 hari dalam satu tahun. Jadi 30 hari dalam satu tahun, kita akan kehilangan kalau kita melakukan kegagalan di dalam work-life balance ini. Oleh karena itu, juga ini betul-betul kebijakan yang dikeluarkan ini betul-betul harus juga berhati-hati sebetulnya. Karena kalau tidak, bahwa kita akan kehilangan 30 hari dalam satu tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, khusus Ibu-Ibu bahwa kita Jawa Barat, kita akan melakukan namanya kebijakan dynamic working arrangement, bahwa kita ini akan diberikan kebebasan memilih apakah di dalam fleksibel dalam hari kerja. Jadi hari kerja ini kurang lebih nanti ada 4 hari yang boleh kita pilih di mana kita tempat bekerja, tapi 1 hari harus masuk di kantor. Di balik ya, bukan 1 hari di mana saya, tapi ini 4 hari kerja, kita akan memilih kaitan dengan di mana tempat kerja, itu bisa dimungkinkan sampai dengan itu, tetapi harus ada di dalam 1 hari di kantor. Paling tidak. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian juga memilih tempat kerja. Jadi ada tempat kerja yang boleh dipilih di mana saja. Lalu berikutnya, ini juga ada namanya model pembaguan fleksi time. Jadi misalnya apabila hari kerja kita antara jam 8 sampai jam 16.30, itu bisa geser-digeser. Keren kali menjadi jam 9, tapi pulangnya 17.30. Jadi ada beberapa model, waktu kerja, hari kerja, tempat kerja. Kurang lebihnya gitu. Berikutnya lagi adalah, ini kriteria yang penerima tersebut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Ibu-ibu, tolong didorong Bapak-Bapaknya, supaya bisa masuk di dalam kriteria yang dapat dilakukan untuk dynamic working arrangement. Yang pertama adalah karakteristik jabatannya, kita akan lihat. Lalu karakteristik organisasinya. Kemudian kita lihat bagaimana, apakah sebagai person yang salah satu person kunci, bahwa mereka kalau seumpamanya ada dan tidak ada di tempat seperti apa. Lalu juga dilihat, historis, bahwa kinerjanya seperti apa, termasuk riwayat kedisiplinan. Kita ini sudah memainkan di dalam aplikasi. Jadi kalau pembamanya yang bersangkutan tidak disiplin, artinya itu tidak akan mendapatkan kebijakan dari kerja dari mana saja. Kalau dia juga tidak berkinerja baik, itu pun tidak akan mendapatkan. Jadi intinya, bagi yang memang berkinerja baik, kemudian juga secara jabatan memungkinkan, mereka-mereka ini akan mendapatkan kurang lebih kerja bisa dari mana saja. Yang tujuannya adalah, sekali lagi, work-life balance. Jadi keseimbangan antara kerja dan keluarga. Kurang lebih begitu. Berikutnya, tentu saja bahwa kita melihat beberapa hasil survei. Jadi kalau kita melakukan flexible working atau dynamic working arrangement ini, ada beberapa keuntungan. Dan ini sudah dilakukan secara internasional. Kita bisa lihat di sini, bahwa karyawan yang melakukan fleksibilitas dari bekerja ini, kurang lebih sebetulnya manfaat bagi negara, itu bisa jadi 1,4 hari lebih banyak ternyata dalam bulannya. Di samping dia akan lebih produktif, dia juga akan lebih banyak waktu bersama keluarga. Ini yang kita harapkan adalah demikian. Jadi bukan sebaliknya ketika berlakukan bisa bekerja dari mana saja, tetapi produktifitasnya malah menurun. Nah ini jangan sampai seperti itu. Dan kami pun akan melakukan berbagai evaluasi. Jadi intinya, bahwa sekali lagi kami sangat senang sekali, dan literasi keluarga ini adalah bagian untuk bagaimana kita bisa memahamkan kesemua kita-kita ini, dan kalau kita komunitas kecil adalah di ASN, tetapi juga yang lebih bagus dan lebih masif lagi adalah sebetulnya kepada seluruh karyawan, bukan hanya untuk di kalangan pemerintahan, juga di kalangan swasta, dan macam-macam. Yang tujuannya adalah bagaimana kita memberikan literasi kepada keluarga yang tadi ada basic 6 literasi. Kalau saya nambahkan, termasuk mindset kepada keluarga yang lebih baik. Barangkali itu saja, di dalam sambutan yang bisa saya sampaikan, sekali lagi selamat kepada para penyelenggara, ibu-ibu DWP, baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian Dipusibda dan DP3AKB. Dan kolaborasi salah satu kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Neng, yang merupakan kunci keberhasilan. Itu saja, wabilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas sambutannya, dan itu ingat, ibu-ibu tadi diingatkan oleh Pak Sekda, mindset kita sebagai ibu-ibu ya, tapi Pak Sekda izin, kita mah sudah sesuai ya, sesuai kebutuhan-kebutuhan orderan reskod. Baik Bapak, sebelum meninggalkan, izinkan Pak untuk mengabadikan peristiwa pada hari ini, karena kita yakin, Bapak agendanya luar biasa padat, untuk mendekomentasikan acara pada pagi hari ini, sebelum Bapak mendengarkan sambutan teman dekat Bapak, izin Ibu, kita akan berfoto bersama, jadi silahkan untuk ibu-ibu yang ada di aula, untuk berdiri, dan untuk yang ada di, yang hadir secara daring, silahkan bagi yang memakai masker, untuk membuka maskernya, izin kita hanya 10 detik, membuka masker. Ibu-ibu di sini juga ya, Buya, baik, untuk teman-teman dari Humas, Mangga untuk mengabadikan, izin Ibu-ibu, hanya satu gaya saja, tahan 10 detik, silahkan hadirkan senyum terindahnya. Baik, sudah siap? Iya. Baik, silahkan mana senyumnya Ibu-ibu, baik yang hadir secara offline, ataupun online, Bapak mana senyumnya Pak? Diginya tidak kelihatan. Ya, jabar juara kata Bapak, sambil hadirkan senyum terindahnya, tahan 10 detik. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Terima kasih, Mangga, disilakan untuk duduk kembali. Hatur Nuhun, Hatur Nuhun Bapak Sekretaris Daerah, untuk kehadiran dan sambutannya. Terima kasih Pak Sekda, untuk telah hadir dan memberikan sambutannya. Baik, Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama. Sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, dilanjutkan pembukaan webinar, Ibu Dr. Insinyur Duwina Rosmini Setiawan MS, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu MC, Ibu Diana, atas waktu yang telah diberikan. Dan kemudian, yang saya hormati, ini sahabat saya sejak 38 tahun yang lalu, mungkin ya, Dr. Setiawan Wangsaat Maja, Diploma Sanitary Engineering, MN, sebagai penasehat DWP Provinsi Jawa Barat. Kemudian tentunya yang saya hormati, sahabatnya Ibu Astanti mungkin, Dr. Henning Widiat Moko, MA, sebagai Kepala Diskus Sibda Provinsi Jawa Barat, berserta para pejabat dan jajaran strukturalnya yang ikut pada acara pagi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kemudian, Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Hadadi, MS, dan Bapak Alfianto Yustinovas sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Jadi, topiknya sangat menarik yang sudah diusung oleh bidang pendidikan, DPP Provinsi Jawa Barat. Kemudian tentunya sahabat-sahabat saya, pengurus DPP Provinsi Jawa Barat, kemudian juga ketua dan pengurus DPP Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta kota dan kabupaten. Kemudian tentunya yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Mirasetika Daud, M. HUM sebagai Kepala Ketua Koperasi DPP Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya juga ingin menyampa Bapak Kadis Pusbida periode 2019-2020, Bapak Riyadi SKM, dan juga bersama dengan Ibu Lili Riyadi. Serta seluruh hadirin baik online maupun offline. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir secara langsung, tetapi terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta daring pada hari ini dan juga yang hadir secara luring. Jadi saya sangat menyambut kegiatan ini ketika bidang ekonomi dari DPP Provinsi Jawa Barat menyampaikan pusulan topiknya. Saya risa ini adalah topik yang sangat baik sekali untuk kita semua. Jadi kalau di dunia pendidikan itu ada istilahnya long life learning. Jadi kita itu belajar harus sepanjang masa, sepanjang umur kita. Terus menerus kita harus belajar. Kemudian tentunya keinginan untuk terus belajar itu harus juga kita kembangkan sejak anak-anak kita usia dini. Jadi makanya tadi disampaikan oleh Pak Ning maupun oleh Pak Setiawan bahwa peran kita sebagai ibu-ibu ini menjadi sangat penting karena kita adalah contoh yang sangat biasanya ditiru secara langsung oleh anak-anak kita. Jadi kalau misalkan kita mempunyai budaya literasi yang sangat baik, tentunya anak-anak kita juga akan meniru orang tuanya. Seperti itu. Jadi saya sendiri punya pengalaman pribadi mungkin ya karena ibu saya dulu adalah guru biologi gitu ya. Jadi sampai sekarang saya juga selalu menyenangi bidang itu gitu ya. Jadi selalu kalau lihat tumbuhan ataupun di lingkungan gitu selalu merasa ingin tahu gitu kira-kira ada apa dibalik kejadian-kejadian di lingkungan tersebut gitu ya. Sebetulnya yang pertama kali membukakan hati dan pikiran mata saya adalah ibu saya sendiri gitu ya. Mungkin karena dia adalah guru biologi ya. Jadi yang dia bisa paling mudah dilakukan untuk melakukan perbincangan ataupun percakapan itu adalah dari bidang yang dia lakukan. Jadi sebetulnya kemudian yang mudah-mudahan nanti akan dibahas dengan tuntas oleh para narasumber ya mungkin kita ada beberapa tantangan ya dalam mengembangkan literasi ini gitu ya. Jadi pertama mungkin dengan berkembangannya teknologi informasi ya sehingga kita punya banyak pilihan ya untuk memilih literasi di bidang apa yang akan kita apa namanya kita kembangkan ataupun kita perkenalkan terhadap anak-anak di rumah ya. Jadi apakah kita lebih memperkenalkan hal-hal yang berdampak positif atau kemudian juga yang kemudian berdampak kurang positif bagi keluarga kita gitu ya. Jadi keahlian untuk memilih hal-hal yang bisa kita perkenalkan terhadap anak-anak mungkin ada kiat-kiatnya ya yang mudah-mudahan hari ini akan dibahas oleh para narasumber ini. Jadi mungkin kemudian juga sebagai orang tua mungkin harapannya nanti kita juga bisa dibekali gitu ya bahwa bagaimana kita bisa terus memelihara gitu ya kebiasaan-kebiasaan untuk membaca buku ini gitu ya. Karena sekarang kan mungkin buku pun jadi sudah ada dua jenis buku ya. Jadi ada buku yang hard copy gitu ya yang kita bisa pegang bukunya gitu. Tapi banyak sekali buku-buku yang dalam bentuk soft copy. Jadi kemudian kita ada di depan HP gitu ya dan kemudian kita bisa di depan komputer untuk melakukan, untuk membaca literatur-literatur yang kita inginkan gitu. Jadi mungkin bagaimana kita bisa membuat kedua hal tersebut menjadi seimbang ya. Tentunya kita berada terus-menerus di depan layar gitu. Pasti ada dampak negatifnya untuk kesehatan mata ataupun kesehatan anak-anak. Jadi mungkin dan mungkin juga yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa membekali diri kita sendiri gitu. Karena anak-anak ini usianya terus bertumbuh gitu ya. Jadi mungkin ada di antara ibu-ibu yang hadir di acara ini ada yang mempunyai balita, ada yang mempunyai lima tahun sampai awal remaja, ada yang sudah remaja sampai ke atas gitu ya. Cara berkomunikasinya pun tentunya akan berbeda gitu ya. Sebetulnya kalau saat ini kita banyak sekali informasi gitu yang bisa kita ambil untuk bisa mempelajari kira-kira metoda-metoda untuk berkomunikasi dengan anak itu seperti apa gitu ya. Sekaligus mungkin kita bisa, kenapa saya sampaikan bahwa komunikasi ini penting gitu ya. Karena bagaimana kita bisa mempengaruhi anak-anak kita kalau komunikasi antara kita dengan anak-anak kemudian bermasalah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menyadari pada umur-umur tertentu ataupun usia-usia tertentu kemudian kita menjadi sangat sulit untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita gitu ya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa dijembatani gitu dengan apakah kita mempunyai hobi membaca sesuatu yang sama gitu ya. Jadi media komunikasinya adalah melalui bacaan ataupun informasi yang bisa kita bahas bersama-sama dan menyenangkan bagi kedua belah pihak ya. Kita sebagai orang tua senang, anak-anak juga kemudian senang. Jadi mungkin contohnya adalah kadang saya sering sekarang jadi harus ikut aplikasi IG gitu ya, Instagram, kemudian juga aplikasi apa namanya TikTok gitu ya. Mungkin sebetulnya saya termasuk yang kurang terlalu senang dengan medsos-medsos seperti itu gitu ya. Tetapi karena anak-anak di rumah kemudian menggunakan hal tersebut dan akhirnya itu adalah menjadi media komunikasi. Dan kemudian yang kami bicara kan adalah biasanya ibu di TikTok itu banyak resep masakan misalkan seperti itu gitu ya. Dan di IG itu banyak juga informasi-informasi yang sangat baik untuk kita pelajari gitu. Jadi tantangannya adalah dunia teknologi informasi terus memborbardir kita dengan berbagai aplikasi yang sangat menarik gitu ya. Di sisi lain kemudian kita jadi lupa bahwa ada perpustakaan ya yang kemudian tentunya buku-bukunya sangat bermanfaat. Jadi mungkin ini adalah tantangan buat Pak Hening dan apa namanya jajarannya ya bagaimana membuat supaya perpustakaan ini ataupun bagaimana kita bisa mengetahui arsipasi itu dengan baik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pagi ini. Tentunya saya ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan. Terima kasih yang setinggi-tingginya untuk khususnya bidang ekonomi DWP Provinsi Jawa Barat yang selalu didukung oleh timnya ya sekretariat dan seluruh pengurus di DWP. Dan kemudian juga terima kasih atas kehadiran kesediaan narasumber dan juga ibu-ibu di pengurus DWP di tingkat kabupaten kota dan juga di perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian bersama ini saya buka acara ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat yang telah membuka secara resmi webinar tentang literasi keluarga, manfaat, dan dampaknya. Semoga apa yang diharapkan dan doa ibu untuk hari ini dikaburkan oleh Allah SWT. Amin. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah setelah dibuka secara resmi oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, menginjak acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Kemudian kita nanti akan berbagi kebahagiaan. Salah satunya berbagi hadiah ya. Tapi nantinya akan dipandu oleh MC Kondang. MC Kondangan, MC Panutan, MC Idaman. Dan ini Ibu sekalian promo aja gitu ya. Ini MC favoritnya pimpinan kita khususnya Ibu Cinta, Istri Gubernur Jawa Barat, Ibu Atalia Praratiari Duan Kamil. Karena MC ini, MC ini yang di depan ini ya gitu ya. Kamana-mana pasti menampingi Ibu Cinta. Untuk itu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Rudi, Kang Yudirapain. Aduh jadi berogi. Mangga, silakan Akang buat Ibu-Ibu ini hari ini bahagia dan juga pastinya membawa seribu ilmu dan manfaat dari acara ini. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berikan aplos yang luar biasa untuk Bunda Diana, MC kita luar biasa sekali. Tidak kalah cetar membahana ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ayu ting-ting ayah ojak, suarana kaku ping tapi kirang kompak. Sampurasun. Alhamdulillah. Semoga ini juga sama-sama ya, yang di online juga sama semangatnya sama kita yang hadir di sini. Ibu-ibu semangat? Alhamdulillah. Biar lebih semangat lagi, kita punya hadiah yang sudah disiapkan tentunya ya. Dari Panitia. Ada yang mau hadiah di sini? Oke, coba ya. Apakah Ibu dan Bapak di sini? Ada Bapaknya 1, 2, 3 ya. Oke, ada yang di online juga. Oke, kita akan kasih pertanyaan mungkin ya, biar lebih semangat lagi. Yang pertama untuk yang online dulu deh ya. Oke, yang di online boleh mungkin sebutkan siapa narasumber kita yang akan memberikan pemahaman tentang literasi keluarga. Boleh mungkin kita lihat di online? Silahkan. Oke, silahkan diacungkan tangannya. Atau Rais N. Yang bisa menjawab pertanyaan ada hadiah yang telah disediakan oleh Panitia. Yuk, boleh. Oke, narasumber harus lengkap dengan jabatannya dan tentunya juga dengan titlenya. Oke, gelarnya. Wah, oke. Yuk, ada di sini. Nah, ini dari mana nih? Kecamatan Cimerak, Kebupaten Pangandaran. Wah, luar biasa. Selamat lagi Ibu atau Bapak nih. Karena ini masih gelap nih. Mana sih, Nek? Oh, oke Ibu. Ternyata. Atau Teteh mungkin ya. Oke. Selamat lagi Teteh, Ibu. Lagi. Lagi, oke. Ada Bapak Tah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak... Tak kenal maka tak... Namanya siapa, Ibu atau Teteh nih? Namanya Santi. Oke. Teh atau Ibu Santi. Ibu Santi, oke. Sudah Rais N berarti tahu jawabannya ya. Dan siap untuk menjawab pertanyaan. Tahu. Oke, yang pertama silahkan. Siapa narasumber kita yang pertama? Dr. Insinyur Haji Ahmad Hadadi MSI. Oke. Jabatannya sebagai? Sebagai... Aduh, luar jawatannya. Sebagai... Apa ya? Teteh. Sebagai pustakawan ahli utama di... Luar biasa. Itu baru satu. Satu lagi. Siapkan. Satu lagi. Bapak Alfianto Yustinova. Beliau sebagai? Satwa Jabar Saberhox. Wah, mantap. Langsung kita kasih hadiahnya ya, Ibu ya. Oke, luar biasa. Selamat, Ibu Santi. Oke, hadiahnya nanti dihubungin sama Panitia ya. Oke. Oke, yang online sudah dikasih hadiah, yang offline mau hadiah? Mau dong ya. Oke, siap kalau begitu. Tadi kan kita sudah menyimak ya sambutan dari kepala di sebuah-sebuah Provinsi Jawa Barat, terus juga Pak Sekda juga. Coba sebutkan. Lima dari enam literasi dasar. Oke, Ibu yang di depan. Silahkan. Boleh, Ibu. Sini, Ibu ke depan, Ibu. Boleh, Ibu. Sini, Ibu. Biar kita berbagi frame gitu ya. Oke. Karena ini juga katanya diliput oleh TV Internasional juga ya. CCTV. Oke. Ibu Namina, sama? Terima kasih. Saya Rize dari perwakilan dari DWP Diswut. Oke. Dinas Kehutanan. Kehutanan. Oke, siap, Ibu. Tadi ada literasi ya, lima aja ya, cukup. Lima aja cukup. Tadi enam lima, Ibu. Oke. Literasi angka. Literasi angka. Oke. Literasi huruf. Hah? Huruf atau number? Huruf. Oke, siap, Ibu. Literasi digital. Digital. Oke. Literasi sains. Sains, oke. Sosial. Budaya. Budaya. Oke. Mindset tadi. Oh, luar biasa. Oke. Satu lagi, Ibu. Kata Pasekna, tadi ada satu lagi main literasi. Literasi apa itu ya? Mindset. Mindset. Luar biasa. Langsung kita kasih hadiahnya. Boleh mungkin. Silahkan Ibu dan kembali-kembali dulu, Ibu. Kita kasih telah hadiahnya. Bangga, silahkan yang menyertakan Ibu Astanti. Oke. Berkenan kiranya memberikan hadiah ini dia. Oke. Luar biasa. Boleh memberikan aplaus yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Semoga terkotifasi untuk membaca terus-menerus. Terima kasih tentunya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izin saya pindah tempat dulu. Oke. Baik. Ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah mungkin kalau boleh dibilang adalah acara pembungkasnya. Diskusi yang begitu luar biasa. Kita menghadirkan narasumber yang berkembangkan tentunya. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama. Apakah Ibu Bapak yang hadir tentunya. Baik yang online ataupun yang offline. Ini konsentrasi atau tidak. Untuk menerima pemaparan informasi. Kita coba tes konsentrasinya ya. Oke. Kalau gitu. Bapak Ibu boleh angkat tangan kanannya seperti ini. Oke. Siap. Berdasarkan riset. Katanya kalau misalnya di Google. Kalau jam segini tuh. Katanya semangatnya sudah melendong. Tapi kita buktikan bahwa. Dharma wanita persatuan provinsi Jawa Barat. Dimanapun berada. Tetap semangat. Oke. Konsentrasi semuanya. Dalam hitungan tiga. Semuanya. Tempel. Di Dago. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dago ya. Oke. Biar lebih semangat lagi. Baik. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia. Tiba-tiba saatnya kita bersama-sama. Untuk mengikuti pemaparan dari Norasumber yang begitu luar biasa. Akan dilanjutkan juga dengan diskusi. Jadi nanti akan ada hadiah juga nih. Yang akan dibagikan untuk Bapak atau Ibu. Dimanapun berada. Baik yang offline maupun yang online. Kita akan bersama-sama ngobrolin tentang literasi. Tadi Pak Hening sudah menjelaskan tentang literasi itu apa. Dan ada pemerintah mengatakan bahwa membaca adalah jendela dunia. Nah saya ingin tanya sama Ibu-Ibu semua di sini. Sudahkah membaca buku hari ini? Oke. Mari kita baca sekarang ya. Ini mumpung tempatnya juga luar biasa. Fasilitas yang disiapkan atau disediakan oleh Provinsi Jawa Barat. Ada permustakaan di bawah. Setelah ini janji ya baca semua ya Ibu ya. Insya Allah luar biasa. Dan katanya juga UNESCO juga pernah berilis hasil studinya bahwa minat baca di Indonesia adalah 0,001 persen katanya gitu. Artinya dari seribu warga Indonesia hanya satu yang hobi membaca. Betul atau betul? Betul. Kayaknya kita harus ada perubahan ya Ibu Bapak ya. Oke. Nah perubahan terkecil itu harus kita dorong nih. Dari unit terkecil dari kemasyarakatan. Yaitu keluarga. Makanya acara ini penting banget. Dan tentunya juga saya memberikan aplisasi yang begitu luar biasa untuk panitia yang sudah menyelenggar acara ini. Berikan aplos yang luar biasa untuk para panitia kita. Yang begitu luar biasa. Dan tentunya juga untuk diskusi pada hari ini. Literasi keluarga manfaat dan dampaknya kita akan kupas tuntas tentunya bersama dengan para narasumber yang begitu luar biasa. Izinkan saya mengundang tentunya narasumber yang pertama yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah pustakawan ahli utama di Sposifda Provinsi Jawa Barat. Pernah juga sebagai kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan menjabat juga pernah menjadi kepala di Sposifda Provinsi Jawa Barat. Berikan aplos yang luar biasa untuk Bapak Doktor Insinyur Haji Ahmad Hada di MSU. Silahkan Pak. Oke, bergabung bersama dengan saya. Oke, berikan aplos yang luar biasa. Selamat bergabung Pak, silahkan Pak. Oke, berikan apa? Posisi melindungi prestasi Pak, boleh? Oke, boleh di tengah. Oke, selanjutnya kita juga akan mengundang salah satu narasumber. Ini adalah, kalau boleh dibilang adalah program unggulannya Provinsi Jawa Barat. Oke, cabar sabar hoax yang pernah jatuh adalah menangkal hoax yang ada di Jawa Barat. Sehingga kita bisa mensaring sebelum sharing. Seperti itu ya. Oke, dan tentunya juga di Jabar Saberhoax ini tidak hanya melulu mengurusi tentang hoax yang beredar. Tapi juga memberikan literasi, yaitu literasi digital. Langsung saja kita akan undang. Ini dia ketua Jabar Saberhoax, Bapak Alfianto Yustinova. Oke, luar biasa, terima kasih. Atau saya bilangnya Kang Alfianto kali ya. Oke, selamat datang, silahkan. Oke. Baik, di tengah nih ya. Oke. Karena masih muda. Baik, luar biasa sekali. Baik. Terima kasih Pak Hadis. Luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan. Yang pertama kita akan bersama-sama dengan temanya yang begitu luar biasa. Keluarga gemar membaca itu keluarga literat. Nah, ini adalah yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Hadadi. Pak Ahmad Hadadi, gemar membaca. Ini caranya gimana sih Pak? Untuk meningkatkan minat baca, apalagi di keluarga kita. Sekarang ini kan jamannya serba gadget gitu Pak ya. Orang-orang lebih senang mungkin nge-scrolling Instagram lah. Atau TikTok lah. Nah, gimana nih caranya dan seperti apa sih sebetulnya keluarga membaca ini menjadi keluarga literat. Langsung saja mungkin ya. Kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan dari Pak Ahmad Hadadi. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Ibu-Ibu khususnya Ibu-Ibu. Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Alhamdulillah. Ijinkan saya menjepikan berapa menit? 30 menit Pak. Ush, 30 menit. Subhanallah. Ibu-Ibu yang kami banggakan. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Zat Ilahi Robi atas semuanya. Kita sehat, kita bahagia, kita bisa melakukan berbagai aktivitas khususnya kedarma wanitaan. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan anugerah, dan mendapatkan kekuatan. Amin Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, diizinkan saya Ahmad Hadadi untuk menyampaikan bagaimana kita membangun keluarga yang literat. Keluarga yang rajin membaca. Lanjut. Sedikit Kang Yudi, saya ingin menyampaikan pemahaman dulu tentang literasi. Ya kalau menurut tadi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar, apa itu literasi? Jadi literasi ada tiga poin di sini. Yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, ada pengetahuan dan ada keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Termasuk misalnya keterampilan menjahit, keterampilan memasak, itu juga literasi. Yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Apa artinya informasi? Jadi itu harus menjadi satu kecakapan, harus menjadi sesuatu, mensejahterakan, menjadi bermanfaat. Itulah menurut Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut UNESCO, di sini ada beberapa penekanan. Jadi ada seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif. Dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud, diperoleh, dan siapa keterampilan yang dimaksud, diperoleh, bagaimana cara, jadi dari mana informasi yang dimaksud, dan kemudian bagaimana cara memperolehnya juga, itu harus jelas. Atau dengan kata lain, literasi di mana tidak hanya sebagai kemampuan individu dalam membaca dan menulis, namun kemampuan menganalisa. Kemampuan menganalisa. Sehingga orang-orang yang literasi itu tidak mudah terforkasi, tidak mudah terpancing, tidak gampang percayaan. Kalau bahasa agama, kedah ditabayun hula, dicek and recheck. Sekarang kan sumber informasi dengan mudah melalui WA Group, melalui TikTok, kalau ibu-ibu ya, berbagai media sosial. Sehingga bisa jadi positif, bisa jadi berdampak negatif. Makanya kita harus literat. Lanjut, ini tentang literasi itu sendiri. Sekarang bagaimana literasi dan pembangunan? Saya mohon maaf nih, kok keluarga langsung ke pembangunan. Karena keluarga ini merupakan unit terkecil, merupakan organisasi terkecil. Bangsa ini akan hebat tergantung dari keluarga. Dari keluarga, masyarakat, akhirnya menjadi bangsa. Jadi, dalam pembangunan ini sekarang era revolusi industri empatik nol. Jadi, ini menyangkut masalah sumber daya manusia, bisa produktif atau tidak. Jadi, sumber daya manusia itu harus memiliki ilmu pengetahuan, dan harus menguasai teknologi, harus memiliki inovasi. Demikian, ini semua tergantung literasi. Jadi, 60 persen pekerjaan di dunia ini nanti sekarang sudah terasakan secara otomasi. Secara misalnya, Ibu, tol kalau dulu ada jurubayarnya. Sekarang tidak ada. Sekarang sudah hampir semua menggunakan mesin. Mungkin pekerjaan seperti pos juga nanti bisa hilang ya, Ibu. Terus, pekerjaan akan digantikan dengan mesin-mesin canggih, 30 persen. Dan 26 juta pekerjaan baru akan tercipta. Sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan baru, ada online dan sebagainya. Oke, tadi yang 6 dasar literasi tadi sudah sepekan oleh Pak Sekda. Lanjut. Sekarang bagaimana kata data tentang Indonesia? 55 persen produktivitas kita ini rendah. Karena secara literasinya, literasi fungsionalnya kita rendah. Misalnya, mohon maaf Ibu, kalau tenaga kerja kita yang ke Arab, kita mah lebih banyak digunakan untuk membantu rumah tangga. Filipin mungkin banyak yang tidak muslim, tapi di sana lebih terhormat. Ada untuk perawat dan lain sebagainya. Ini masalahnya, masalah literasi. Yang kedua, dari sisi budaya, literasi kita baru mencapai 59,11 persen. Kemudian, data kemiskinan. Masih ada 12 persen penduduk kita yang belum sejahtera. Mungkin setelah pasca COVID ini bisa nambah. Kemudian, usia produktif kita terbesar di Asia Tenggara. Bahwa anak-anak muda di Indonesia itu lebih banyak, Bu. Ini kan potensi sesungguhnya. Tapi kalau tidak literat, jadi pengangguran lagi. Tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan. Ya, ini. Akhirnya tidak menjadi tenaga produktif. Bahkan menjadi tenaga yang anggur. Na'udhu billahi minalik. Lanjut. Lanjutkan. Sekarang bagaimana literasi menurut, apa namanya, literasi baru. Di sini ada literasi manusia, ada literasi data, ada literasi teknologi digital. Ada pun untuk manusia, ya harus punya kemampuan berkomunikasi. Seperti Kang Yudi. Kang Yudi, wah luar biasa komunikasinya. Terus juga ada kemampuan kolaborasi. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Coba Ibu sekarang sibuk di Dharma Unita, sibuk di kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau Ibu di rumah tidak ada yang membantu, ya harus ada, harus kolaborasi. Dan semangatnya mitra, partner. Jangan, wah kamu mau membantu. Jangan banyak maunya. Ini adalah orang yang paling penting di rumah Ibu. Ya harus menjadi mitra. Harus menjadi partner kita. Dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Coba kalau Ibu lebaran tidak ada yang membantu. Wah, repot kan? Jadi di sini kemampuan kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kita harus ada pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif. Kemudian dalam data. Data, kita harus mampu membaca data. Ini siang, ini malam. Itu juga data, Bu. Matahari, ada bulan, ada angin. Itu juga data alam. Belum data-data kecil. Kemudian kemampuan menulis. Kemampuan menganalisis. Menggunakan informasi dunia digital. Belum sekarang teknologi digital. Tambah-tambah lagi, Ibu-ibu sekarang pada pintar-pintar juga sih. Pintarnya belanja digital ya, Bu. Kalau belanja digital sudah pada pintar. Lanjut. Sekarang jadi, kita perlu ada upaya membangun literasi keluarga. Apa sumber? Biar Bapak-Ibu literat. Maka salah satu sumbernya adalah perpustakaan. Bagaimana perpustakaan harus mampu bertransformasi untuk memberikan layanan yang optimal untuk masyarakat dan keluarga. Sekarang, Alhamdulillah, kita ada perpustakaan tidak hanya di sini saja dalam bentuk gedung yang besar. Tapi kita juga ada perpustakaan mobil keliling, ada perpustakaan digital. Kita punya candil membaca Dina Digital Library. Sehingga Dina dalam handphone, dalam smartphone Bapak-Ibu, Ibu bisa mengakses perpustakaan secara digital. Kalau Pak Gubernur sekarang untuk Jawa Barat punya kolecer, kotak literasi cerdas. Diharapkan perpustakaan banyak di jalanan. Diharapkan. Dan tentu perpustakaan ini harus bertransformasi, mampu memberikan layanan kepada keluarga. Karena sumber informasi yang paling lengkap ada di perpustakaan. Lanjut. Mesti ada waktu, kan, Jodi? Ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembangunan literasi. Jadi, Bapak Presiden sudah merumuskan bagaimana meningkatkan budaya literasi, inovasi, kreativitas. Sudah ada aturan-aturannya. Lanjut. Ini ada peraturan Presidennya, ada peraturan Kepala Perpustakaannya, ada Permendesnya, ada peraturan Kementerian Dalam Negeri, dan juga ada PERDA Jawa Barat tahun 2022, nomor 11, tentang penyelenggaraan perpustakaan. Lanjut. Mengapa perlu gerakan literasi? Ini, Kang Jodi. Alasannya, tolong lanjut. Jadi, orang Indonesia itu bukan tidak bisa membaca, melainkan belum biasa membaca. Betul kan, Ibu-Ibu? Sadayana, Ibu-Ibu, dia tiasa membaca. Tapi membiasakan membaca, ini yang perlu kita bangun. Yang kedua, belum suka membaca buku. Ya, dihanap menuju ayah sales, menuju ayah bazar, menuju ayah diskon besar-besaran. Ah, Ibu-Ibu ngalangkung, upah-Ibu ayah acuk, wah rame. Terus, belum biasa mengelola informasi. Informasi, ada tetangga ngoceh pagi-pagi, langsung, oh ya, oh gitu ya. Harus dianalisis dulu. Jangan diiyahkan. Ya, dicek dulu. Benar enggak si Ibu ini bicara? Kemudian, belum memanfaatkan hasil bacaannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi, Ibu punya informasi, bagaimana cara masak? Coba praktekkan. Bagaimana memberikan layanan kepada suami yang terbaik? Praktekkan. Bagaimana memberikan pendidikan terhadap putera-putrinya? Ini harus diolah dan dipraktekkan. Lanjut. Ini, Cobi, Ibu, sekarang pada sibuk semua. Apakah sedang berliterasi? Dari definisi literasi tadi, Ibu-ibulah yang menjawab. Silahkan. Ada pelajar, ada para pejabat, ada menteri, ada sosialita, dan lain sebagainya. Apakah mereka sedang berliterasi? Pertanyaannya begitu. Lanjut. Ini, tadi data-data disampaikan oleh Kang Yudi juga. Bagaimana minat baca masyarakat Indonesia? Tadi sangat ironi bahwa dari seribu orang yang berkumpul di sini, yang sudah punya budaya baca, terbiasa membaca, hanya satu orang. Dan kita, termasuk negara, dari 61 negara, kita ini urutannya yang ke-60. Dari sisi literasi. Jadi memang, kita ini kurang literat. Kita harus nampil, ada imah hasil. Hasil survei, hasil penelitian. Lanjut. Ini, ini ada gerakan literasi nasional. Jadi, yang maksud dengan literasi itu harus mulai dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dulu di sekolah itu, minimal 15 menit harus baca sebelum belajar, yang lain. Lanjut. Ini, gerakan literasi. Jadi, secara nasional, kita sudah ada gerakan. Sebelumnya, ada gerakan literasi sekolah, ada gerakan literasi keluarga, ada gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi masyarakat ini, kegiatannya penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang-ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, harus ada fasilitator. Ya, memang ini tugas kita juga, Kang Yudi ya. Ada yang membantu agar masyarakat ini mau membaca, mau menulis, dan mau melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Lanjut. Ini kegiatan tadi, kegiatan literasi dalam keluarga, antara lain, bagaimana kegiatan orang tua membacakan buku di rumah dan di sekolah. Jadi, di bumi teh, ibu, biasa, nyanak buku, coba bacakan. Mungkin anak, sekali, dua kali, tidak mau dengar. Tapi kalau ibu berulang-ulang kali, satu saat akan, akan masuk juga, akan dengar. Apa sih, si ibu teh baca buku? Iya, woyah. Ya. Kalau sekarang, misalnya pak kuat-kuat, woyah. Anak-anak main game, ya, atau misalnya, ya, dengan ibu rajin membaca. Kalau ibu rajin membaca, insya Allah, anak juga satu saat akan mengikuti. Tapi kalau melihat, bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, kakaknya juga pegang handphone, si anak pasti akan ngerebut. Ya. Semua pada sibuk handphone. dan yang ditontok, yang dilihat, macam-macam juga. Baca WA lah, lihat YouTube lah, mungkin main game. Ya, seenggaknya anak juga mengikuti. Tapi kalau, lihat bapaknya, sedang baca Quran. Ibunya sedang baca buku, bagaimana resep, resep memasak. Kakaknya lagi belajar, mengejarkan pekerjaan-pekerjaan, tugas dari sekolah. Pasti, anaknya juga mungkin menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Betul enggak? Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, pembuatan pojok baca. Ya, jadi, di sudut-sudut kamar, ada pojok bacanya. Di rumah juga, di ruang tunggunya, ada pojok bacanya. Tidak perlu besar-besar, Yang penting ada bacaan-bacaan, ada majalah, ada buku-buku yang memang menarik lah. Ya, kalau untuk anak-anak mungkin, yang gambarnya, yang warnanya menarik, dan sebagainya. Kemudian, mengunjungi perpustakaan. Suka enggak? Berkunjung ke perpustakaan. Mau ke perpustakaan desa, mau ke perpustakaan. Kalau ke sekolah juga, ibu, antara anak, paling nokrongnya di kantin. Tidak di perpustakaan. Ya, kalau ke mal juga, bukan cari toko buku, tapi lihat, tas, lihat, baju model baru, dan sebagainya. Oke, kemudian, evaluasi yang dilakukan, apakah di satuan PAUD, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Sekarang, upaya berliterasi di rumah. Sekarang, harus sama-sama, membangun komitmen, di antara, anggota keluarga. Jadi, bangun komitmen. misalnya, pembiasaan membaca setiap hari. Badi lima menit, mangga. Misalnya, tiap hari baca Quran, minimal satu halaman. Ya, tiap hari, ibu harus membacakan, membacakan, doa. Anak yang paling besar, setiap hari, harus membacakan, bagaimana berita Quran. Kan bisa ya, betul nggak? Nanti disampaikan, sambil makan bareng lah, makan malam misalnya, atau lagi duduk-duduk santai, setelah maghrib, sebelum bisa, kumpul setengah jam, bapaknya cerita apa, ada buku cerita, cerita kisah-kisah, misalnya Nabi, sahabat Nabi, dan lain sebagainya. Tentukan target capaiannya, tadi mau satu halaman, terserah. memilih mengakses informasi penting dan positif. Cari, yang kakak yang paling besar, harus membaca tentang, misalnya, wisata-wisata unggulan yang ada di Jawa Barat. Apa? Kan terus, jadi tiap hari ada informasi yang mengalir kepada keluarga. Ada berita-berita penting apa di gedung sate, misalnya. Terus, menguasai ilmu pengetahuan, sesuai minat pekerjaannya. Oke, saya kira sudah, Kang Adika. Ini beberapa kegiatan. Ini Sarling, Ibu Cinta. Kemudian, ini sedikit foto. Ini juga kegiatan literasi. Makan bersama di atas daun pisang. Di sana ada komunikasi. Bisa sharing informasi dan sebagainya. Itu juga kegiatan literasi. Lanjut. Ini duta baca. Duta baca Jawa Barat. Ini anak-anak binaan kami, yang ada di SMA, yang sedang kuliah. Dan kami tugaskan agar mereka, ini anak-anak pinter di Jawa Barat, yang rajin membacanya, yang punya prestasi. Kita rekrut, ditugaskan untuk menjadi duta baca. Ini Pak Kadis sedang di Telkom University. Oke. Sekiranya demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan repos yang luar biasa. Waduh. Ini sedikit pemaparan, luar biasa. Insightful untuk kita semua. Ibu-ibu. Saya yakin ini, ibu-ibu disini, wah udah datang nih, pengen nanya, pengen nanya gitu ya. Tapi ditahan dulu ya, boleh ya, boleh ya. Oke. Kita tahan dulu, karena kita akan beranjak ke materi atau merasumber selanjutnya. Kang Alfianti Estinova dari Jabar Saberhawk yang akan menjelaskan tentang pentingnya nih ya, literasi mengenai hoax. Apalagi ini ada, ada fenomena seperti ini Kang Fian, bahwa kalau misalnya kita dapat WA nih, set, terus biasanya nih ya, gak tau ya, gak tau ibu-ibu atau teteh-teteh gitu ya, biasanya pengen cepet-cepet nge-share ke grup keluarga, grup arisan, atau ke grup kantor gitu ya, misalkan harga, Lesti, Lesti dan Bilar, bla 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 bla, pengen cepet-cepet yang jadi yang pertama, yang nge-share gitu ya. Ada fenomena FOMO, ya namanya ya, kalau gak salah ya, FOMO gitu ya, fear of missing out, ya. Jadi pengen cepet-cepet gitu, tanpa diketahui ini hoax atau tidak, yang penting share dulu. Ketika kita salah, eh ternyata salah, mohon maaf ya gitu ya, mohon maaf gitu, biasanya di grup seperti itu. Nah, mungkin Kang Fian ini adalah pakarnya yang akan menjelaskan tentang hoax dan bagaimana tentang literasi digital mungkin di Jawa Barat. Silahkan Kang Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya akan sedikit pemaparan mengenai hoax dan dampaknya bagi keluarga gitu. Jadi, untuk yang pertama, mungkin perkenalan aja, kami dari Jabar Sabar Hoax ini salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur. Jadi, kita di launching pada tanggal 7 Desember 2018 di Gedung Sate. Dan tugas kami adalah, yang pertama adalah, melakukan pemantauan media sosial, kemudian mengklarifikasi aduan-aduan yang masuk ke Jabar Sabar Hoax, yang terakhir adalah, melakukan edukasi literasi digital ke masyarakat Jawa Barat. Jadi, tugas kami adalah disini membentengi masyarakat Jawa Barat dari informasi-informasi yang masih sumir atau belum jelas kebenarannya. Nah, ini udah, tadi sudah ini. Max juga, kan? Max aja ini juga. Nah, jadi, kami disini mengadakan, namanya adalah, tugasnya adalah kontra narasi dan narasi alternatif. Kontra narasi disini adalah, biasanya dalam bentuk klarifikasi-klarifikasi dari hoax, bentaran narasi alternatif adalah konten-konten edukasi atau konten-konten literasi digital. Kemudian juga mencapanyakan penggunaan media sosial secara bijak. Kemudian juga mencapanyakan pengalar kritis. Jadi, kita mencapanyakan untuk membaca, tapi membaca secara kritis. Membaca secara utuh. Jadi, biasakan tidak membaca sebuah informasi itu hanya dari judulnya saja, tapi membaca secara utuh judul, isi, dan kesimpulannya. Seperti itu. Ya, next, Kang. Ini contoh data yang kami ambil dari sejak 2018 sehingga kemarin 6 Oktober. Kita sudah menerima sekitar 13.000 aduan hoax dan sudah mengkarifikasi 8.300 hoax selama dari 2018 sehingga Oktober 2022. di sini terlihat banyaknya ya hoax. Itu peribuan dalam waktu, kurun waktu 5 tahun. Ini aja 2018 kita habuan 408 dan hoaxnya ada 140. itu kita baru dibentuk 7 Desember ya. Berarti belum ada sebulan 140 dalam satu bulan. next, Kang. Nah, sekarang definisi hoax adalah informasi yang sesudah luarnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. hoax ini kita bagi lagi menjadi ada misinformasi dimana hoax itu adalah misinformasi ini adalah informasi yang sebenarnya salah tapi dibagikan karena orang itu tidak mengetahui jika informasi itu adalah salah. Kemudian ada misinformasi dimana informasi yang salah itu dibagikan mungkin dengan tujuan karena tahu itu salah tapi dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan seseorang atau sebagai lucu-lucuan dan seperti itu. next, dan dari dua itu kita bagi lagi menjadi tujuh. Yang pertama ada satir. Ini ada berita larangan berselawat. Ini sebenarnya konten lucu-lucuan. Bagi yang paham mungkin ini lucu-lucu. Tapi bagi yang tidak paham ini isunya isu Sarah dimana larangan berselawat. Namun faktanya larangan di sini adalah bukan berarti tidak diperbolehkan. Larangan di sini adalah nama sebuah kecamatan di Tangerang. jadi artinya larangan berselawat di sini adalah kecamatan larangan berselawat seperti itu. Cuman di biasalah ya di media sosial digoreng-digoreng jadi isu-isu Sarah seperti itu. Dan itu foto tahun 2017 dan dipostingnya di 2019 oleh para penyebar hoax seperti itu. ada konten tiruan atau imposter konten di sini siapa yang sering dapat dari BPJS seperti ini menang-menang undian atau daftar-daftar dana BPJS pusat bantuan ini bermacam-macam jadi yang pertama kita harus perhatikan itu adalah link ininya URL-nya dimana URL resmi BPJS BPJS kesehatan.go.id jangan yang seperti itu ada tahun 2020 blogspot.com atau apa lagi dana BPJS pusat bantuan 2021 bulan apa lagi ini pakai akun-akun blogspot jadi link-link URL-nya itu tidak jelas seperti itu jadi perhatikan kita klik URL yang resmi seperti itu kemudian ada koneksi yang salah atau false connection disini adalah biasanya judul dan isi artikel tidak ada sampul pautnya dengan foto yang dijadikan sampul dari artikel tersebut seperti ini beredahan foto berita bukan foto lagi ya berita ini saya temukan di artikel rita duka selamat jalan untuk selamanya Ariel Noah inalilahi wainai rojin kabar duka menyelimuti kalau mereka yang tidak membaca secara utuh mungkin langsung menyebarkan screenshot sebarkan ini saya baca secara utuh isi beritanya itu tidak ada tentang Ariel Noah judulnya seperti itu betul dibawahnya sih kecelakaan lalu lintas biasa orang warga biasa atau orang lain yang kecelakaan tapi diberi judul seperti itu mungkin biar orang ngeklik aja biar orang mau klik bet seperti itu sementara saya cek sendiri di IG-nya Ariel Noah baru bikin story lagi habis apa ya manggung atau apa saat itu kemudian ada misleading content atau content yang menyesatkan waktu ini jaman-jaman covid banyak ya seperti hoax-hoax kesehatan dan lain sebagainya jadi rakyat Indonesia dipantau dengan menggunakan chip pada vaksin Sinovac seperti itu jadi jelas ini sebuah misi yang terstruktur sistematif dan masif oke faktanya jadi jadi si vaksin ini adalah chip ini itu ada memang ada chipnya tapi pada label bukan pada vaksinnya tujuannya untuk pendataan aja sih yang sama jajat yang terkandung di dalam vaksin tersebut oke next ini ada lagi manipulated content atau content yang dimanipulasi saya ambil ini kasusnya kasus versip lah ya jadi ini ada foto Dele Alli dari mana Dele Alli Tothenham pindah ke Persib nah disini foto aslinya sebenarnya adalah fotonya Roby Darwish jadi foto tahun 2020 diposting di tahun 2022 dengan di edit seperti itu oke next yang terakhir ada namanya content yang salah atau false context ini juga sama 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 false connection jadi judul dan isinya berbeda disini judulnya adalah seperti kita ketahui di tahun berapa ya 2015 ada keledakan di Beirut nah itu kan beredar foto-foto seperti ini dan video-video seperti ini namun faktanya yang foto yang beredar ini adalah bukan foto di Beirut ini adalah setelah kita melakukan pemeriksaan fakta ini merupakan foto kejadian di Tianjin, Cina seperti itu sih next Kang yang terakhir ada ini fabricated content jadi info-info lawan kerja lah info-info lawan kerja undian berhadiah sering kita dapat di SMS atau WA seperti itu atau apa sih biaya administrasi BRI ini kayaknya saya kemarin juga baru dapat ada WA-nya masuk ke saya oke next ini juga ada sedikit pertanyaan dari saya kan next kan nah ini pasti saya gak mungkin nanya ini hoax atau enggak saya sudah pasti hoax ya karena saya di bidang hoax siswa madrasah di seluruh di dalam berhijab ini masih di makarin ada yang bisa mengetahui hoaxnya dimana nah betul betul terus betul terus yang lainnya apa Bu ya itu betul ya betul jadi memang ini orang bikin sama seperti tadi kasus dalau nyatnya lucu-lucuan tapi di kolom komentarnya ngehujat mas menteri semua ujung-ujungnya karena kurang paham ya gagal paham seperti itu jadi memang siswa tidak berhijab yang berhijab adalah siswi kemudian madrasah bukan di bawah naungan kemendikbud satu di bawah naungan kementerian agama dan di bawahnya pun sudah di tegas dimana ini bukan kalam mendikbud bukan katanya mendikbud seperti itu next ini ada jawabannya disitu jadi memang kalau kita kritis dalam membaca sebuah informasi kita akan mudah atau tidak mudah terpapar untuk ikut-ikutan menyebarkan informasi yang salah seperti itu next sedikit ini ke literasi digitalnya terkait jejak digital di keluarga ya ini saya nanti ada videonya jadi next dulu kang jadi apa sih itu jejak digital jejak digital itu adalah apapun yang telah kita lakukan di internet next kang materi ini yang pernah kita cari di internet atau yang pernah kita baca di internet itu akan selalu tersimpan sebagai jejak digital kita jadi pernah gak ibu-ibu cari iklan sepatu nanti muncul di IG atau dimana iklannya sepatu terus bikin beli sepatu seperti itu seperti saya nih kemarin kan baru ada bayi nih jadi iklan di IG saya ini sekarang perangkatan bayi terus gitu kan popok lah apalah ini apa sampai lancar asik segala macam itu muncul ke saya pokoknya kelengkapan kelengkapan jadi muncul semua iklannya nah itu termasuk dalam next kang jejak digital yang jadinya itu filter bubble disebutnya filter bubble algoritma dari media sosial yang akhirnya dipergunakan bagi perusahaan internet untuk iklan kemudian apalagi nih jadigital nah kita lagi ini juga dari situs yang dikunjungi email ini dikirimkan karena saya juga kirim WA bukan kirim WA baru ngobrol kirim ini temen mau transfer uang ke saya ini baru di WA gak lama itu selang berapa jam atau apa ya tiba-tiba ada orang yang WA saya WA atau SMS saya lupa tiba-tiba menagih uang kontrakan atau apa seperti itu karena WA Facebook Instagram itu kan dalam satu grup meta datanya itu mungkin tercampur atau bagaimana jadi saya baru ngomong apa baru WA apa tiba-tiba sudah ada ini waktu itu cari peralatan apa terkait kendaraan ngobrol sama teman tiba-tiba muncul di IG saya iklan-iklan produk kendaraan waktu itu nyari apa ya saya lupa pelek kalau gak salah muncul di situ iklan-iklan pelek seperti itu itu yang namanya jejak digital kita oke next jejak digital itu dibagi menjadi dua ada pasif dan aktif ini ada video terkenal jejak digital jadi buat teman buat anak-anaknya ibu-ibu nanti yang mungkin mau melanjutkan kuliah sekolah beberapa perusahaan atau kampus itu sudah menerapkan seleksi melalui jejak digital adik-adiknya nanti dan coba renang pasti di sana orang pada suka renang masa jangan terlalu pedas ya baik Tina apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana semuanya sudah jelas terima kasih kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini kami sangat terkesan kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan terima kasih banyak ibu Amerika ya ampun sebagai langkah final ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina baik biasanya kalau tidak ada masalah semuanya lancar dalam satu atau dua minggu ke depan kami akan mengurimkan surat konfirmasi bagaimana baik ibu terima kasih terima kasih ini buat kalau timmy 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 capek ya capek timmy timmy my adorable timmy timmy selamat menikmati 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 terkait masalah akhirnya dia mengaku cerita akhirnya jadi apa ya ATM dari si pelaku katanya jadi dimintain duit terus biar videonya atau fotonya tidak tersebar seperti itu nah ini terakhir awas penyebaran hoax ini ancamanya di pasal 28 undang-undang ITE dampak dari penyebaran hoax ini pasalnya adalah dengan kurungan maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah oke next kan terkait ujaran kebenciannya itu head speech agar anak-anak tidak sembarangan dalam menyebarkan atau membuat konten-konten atau komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian di media sosialnya karena memang betul deliknya delik aduan jika tidak ada yang mengadukan atau melaporkan mungkin aman-aman saja tapi biasanya kalau ada orang yang baper akhirnya melaporkan komentar-komentar kita ke pihak kepolisian itu dapat dihukum dengan pasal 45 undang-undang ITE dengan hukuman paling lama 4 tahun dan denda paling besar 750 juta rupiah oke next terakhir video terakhir mungkin dari saya sebagai penutup saja ini terkait tentang hoax saja sih berita selanjutnya media sosial tanah air kini tengah digemparkan dengan peristiwa kebakaran di gedung 69 Jakarta ditabarkan satu petugas pemadam kebakaran tewas dalam peristiwa tersebut halo halo bapak mati selamat menikmati selamat menikmati tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi samakah kejadian ini berita jangan asal disebab faktanya hoax beredar 6 kali lebih cepat daripada berita benar sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait download hoax buster tools aplikasi pencari yang video dibuat tekan-takan saya dari teman-teman dari Mavindo masyarakat anti fitnah Indonesia dan komunitas gerakan anti hoax juga jadi itulah jangan mudah percaya dari informasi yang sepotong jadi biasakan orang Indonesia itu gitu ya dapat informasi sepotong tapi bisa bikin kesimpulan itu utuh gitu panjang banget baru dapat info sepotong dari media sosial jadi seperti inilah yang sekarang lagi rame mungkin apa masalah kainan ginjal itu ya buat anak-anak ya ini informasi simpang siur ya parasatamol dilarang awalnya nah sirup dari dari mana tuh yang bikin tuh badan pom apa ya kepadanya kan IDAE klarifikasi katanya boleh sekarang Kemenkes bikin lagi melarang sementara seperti itu jadi masih simpang siur seperti kasusnya waktu apa Ferdi Sambo juga simpang siur isunya belum ada keputusan pengadilan yang final tapi orang udah punya opini A opini B dan lain sebagainya mungkin itu saja dari saya terima kasih haturnohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Fian tentunya sudah berbagi mengenai literasi digital dan bahaya hoax ya dampaknya untuk keluarga baik tiba saatnya kita untuk membuka diskusi ya ibu-ibu mungkin yang hadir secara offline ataupun online ingin bertanya kepada narasumber kita Pak Ahmad Hadadi dan Tujuh Kang Fian kami silahkan kita batasi dulu untuk sesi pertama ini empat penanya dulu ya baik yang online maupun yang offline silahkan diacungkan tangannya silahkan atau yang online boleh raise hand silahkan oke boleh berdiri bu dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa silahkan terima kasih pak atas kesempatan yang telah diberikan saya mau bertanya mengenai literasi tadi mungkin kepada Bapak Pak Hadadi oke begini pak disini kan untuk literasi khususnya membaca ya pak kita sedang giat-giatnya untuk membudayakan budaya baca tapi di sisi lain ini pengaruh game ini pak permainan game di antara anak-anak muda jadi begitu susahnya untuk membiasakan kita membaca karena dikalahkan oleh permain game ini pak itu pertama jadi yang saya tanyakan bagaimana caranya agar main game itu bisa dikurangi hingga bisa meningkatkan minat bacanya yang kedua apakah dari bermain game itu sendiri ada unsur literasinya misalnya dalam hal literasi sainnya atau literasi digitalnya apakah itu ada di situ dalam bermain game itu pak kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah hoax hoax itu kan tadi Bapak katakan bahwa sesuatu yang tidak benar menjadi benar adanya tapi kita juga bisa diketahui dalam misalnya dalam musim pemilu sebentar lagi pak ya kadang benar benar begitu keadaannya tapi untuk menangkal atau misalnya untuk menjatuhkan lawan pelik dan sebagainya keadaan benar itu menjadi hoax katanya jadi untuk menutupi nah kata-kata hoax yang dikaitkan dengan hal seperti itu bagaimana pak benar aslinya itu benar tapi untuk menutupi diri sendiri atau untuk menjatuhkan lawan bahwa itu sebenarnya hoax jadi untuk menjaga dirinya sendiri karena sudah diketahui lawan dia mengatakan bahwa itu hoax nah itu kan berkaitan dengan kata hoax juga padahal aslinya hoax itu adalah yang tidak benar menjadi benar terima kasih pak oke mohon maaf dengan ibu siapa ibu Sari dari puslatbang Jatinangor oke baik terima kasih silahkan kita tambung dulu pertanyaannya ibu Sari terus selanjutnya boleh oke emang gak ya silahkan bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya Ibu Rina dari DUP Kota Cimahi memenanyakan ke Pak Ahmad Hadadi dulu memang ketika belum ada belum booming medsos saya kalau misalnya anak-anak ketika kecil untuk mengetahui perkembangan anak-anak membeli buku ke Gramedia terus sampai betah tapi sejak ada medsos ini pak jadi kita lebih mudah sebetulnya sebetulnya lebih mudah untuk mencari informasi tentang perkembangan anak-anak perkembangan remaja apakah itu menjadi sesuatu yang salah padahal sama-sama membaca kalau kita beli buku mungkin hanya satu atau dua sumber narasumbernya eh bukan narasumber sumber apa bukan penerbit pengarangnya tapi kalau kita dari media sosial itu akan lebih banyak dan lebih mudah Pak apa itu suatu dampak dari hal yang buruk dari kemajuan teknologi padahal sama-sama membaca dan sama-sama mencari ilmu untuk menghasilkan anak-anak untuk menghasilkan perilaku kita dan mendidik anak-anak seperti apa yang seharusnya kemudian yang kedua waktu itu tadi ada saya melihat revolusi mental dari awal muncul konsep itu sampai sekarang saya masih belum revolusi itu kan perubahan yang secara cepat nah mau diarahkan kemana sebetulnya dari revolusi masalah itu itu aja dua poin terima kasih Assalamualaikum Wb oke baik terima kasih Bu Rina sudah tertangkap ya Pak Ahmad Adadi oke mungkin yang di online boleh kita kasih kesempatan dulu mungkin ya silahkan yang sudah raise hand apakah sudah ada yang mau bertanya Mangga oke belum ada oke sambil kita nunggu kalau boleh silahkan ya untuk raise hand nah ini sudah ada Mangga silahkan raise handnya dua ya secara aplikasi dan secara tangan langsung di video dari Bapak Indah Sumedang silahkan dengan ibu siapa atau tetes siapa ini masih di mute oke dengan ibu Ria dari Bapak Indah Sumedang Ibu Nia dari Bapak Indah Sumedang silahkan Bu Ria Ibu Ria oh Ibu Ria oke Ibu Ria saya bertanya buat Bapak Alpianto Yunus Pak terkait dengan video tadi yang kena bullying harusnya bagaimana Pak kalau sudah terekam dengan jejak digital jangan sampai nanti anak kita atau ada siapapun sampai terjadi bunuh biri terakhirnya jadi apa yang harus dilakukan setelah jejak digital itu tidak bisa kita hapus gitu loh Pak jadi kita kan miris nih Pak itu kejadiannya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu mungkin ya jadi dia tidak bisa bagaimana kedepannya karena jejak digital itu tidak bisa dihapus gitu jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalkan ada kejadian yang begitu itu aja sih pertanyaannya terima kasih baik terima kasih Bu Ria satu lagi mungkin ya boleh silahkan apakah ada yang online oke kalau tidak ada mungkin boleh yang offline lah silahkan tapi sebelumnya ini ada informasi dulu nih untuk pemilik kendaraan mobil Honda putih dengan plat nomor B 1183 Z C C ya oke mobil Honda putih B 1183 Z Z C silahkan untuk memindahkan kendaraannya terlebih dahulu dan satu lagi ini katanya ada lagi mobil Hyundai Ioniq 5 ini silahkan untuk di bayar cicilannya sudah jatuh tempo bukan ini salah oke baik satu lagi boleh silahkan buas nanti siapa Bu boleh dipilih siapa yang nanya oke oke tadi sebelah sini sebelah sini ada sebelah sini tidak ada yaudah sebelah sini aja silahkan bu oke silahkan oh ini juga ada pertanyaan ya lewat online ya oke siap nanti kita bacakan silahkan Bu dari mana Bu di 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Sri Subekti dari Derma Wanita Persatuan Unit Kerja di Sparbud Provinsi Jawa Barat oke luar biasa pertanyaan saya khususnya kepada Pak Alifianto jadi yang tadi tentang hoax ya saya ingin tahu jadi sebetulnya tugas pokok dan fungsi dari Saber hoax itu apa gitu nah sementara sekarang ini di masyarakat lagi demam-demamnya kita semua juga seringkali jadi korban hoax ya apalagi dengan kasus yang tengah marak sekarang Ferdi Sambo Ibu Pece kemudian juga dibunuh oleh siapa kemudian siapa sih itu kan selalu hoaxnya menjadi kebingungan gitu ya di masyarakat juga seperti kasusnya Rizky Bilar dengan Lesti gitu ya yang lagi bumi ikutin banget nih oke jangan-jangan admin lambe itu bukan ya seperti itu oke yang ingin saya tahu yang ingin saya tahu harus seperti apa gitu Saber hoax itu menghadapi yang seperti itu apakah dengan serta-merta Saber hoax oh kan harus ngeluruskan sesuatu yang memang remang-remang atau tidak jelas atau yang memang direkayasa sedemikian sehingga informasi atau berita yang asli itu kemudian menjadi dibumbui dan sebagainya gitu ya akhirnya sampai mencemarkan nama baik seseorang nah apakah ada diantara tugas pokok dan fungsi dari Saber hoax itu untuk memulihkan nama baik seseorang yang sudah terkena hoax korban hoax kalaupun itu bisa caranya seperti apa dan apakah misalkan orang yang sudah tercemar nama baiknya oleh hoax itu harus melapor atau prosedurnya seperti apa mungkin itu saja kebingungan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa Ibu sangat peduli banget sama Rizki Bilar ya Ibu ya gimana cara memulihkan nama baiknya gitu ya Ibu ya oke baik dan ini juga ada pertanyaan melalui WA katanya yang tidak terbentuk di bangsa ini adalah pembiasaan atau budaya membaca bisa jadi memang karena secara historis adalah bangsa jajahan pembiasaan membaca sejak dini di keluarga tidak atau belum menjadi prioritas hingga saat ini orang tua jarang bahkan tidak membacakan cerita dan mengandalkan sekolah berkait membaca ini sehingga membaca menjadi beban ya jadi kegiatan yang tidak menyenangkan karena hanya dilakukan saat mau ujian saja tapi sayangnya keterampilan membaca fungsional bukan hanya sekedar bisa tapi paham juga belum menjadi prioritas di sekolah dan lebih sedih lagi literasi belum menjadi program utama di pemerintahan pusat maupun daerah anggaran yang dikucurkan terkait membaca dan literasi ini sangatlah minim nah bagaimana cara mengatasi semua ini agar bangsa ini menjadi warga yang literat di masa depan mungkin ini pertanyaan untuk Pak Ahmad Hadidi juga ya baik kita akan satu persatu dijawab pertanyaannya yang pertama ini dari Bustri ya oke Pak Ahmad Hadidi silakan bagaimana ini literasi membaca versus game gitu ya oke silakan Pak ya terima kasih ibu ya pertanyaan ibu juga ya menjadi bahan masukan juga buat saya saya juga punya cucu ya sekarang ini mungkin cucu dua tiga tahun juga sudah sudah apa namanya sudah terkena virus game ya ya bagaimana caranya kalau tidak di terapi ini bahaya ya banyak orang yang sudah apa nanya ketagihan ya ketagihan candu ya Pak ya ya kecanduan betul kecanduan game ya sampai ada yang apa namanya gak bisa tidur ya bahkan ada yang lebih parah yang lebih parah lebih parah mengganggu kesehatan juga kesehatan fisik mata kesehatan otak dan juga kesehatan jiwa jadi ini adalah masalah kita bersama ibu bagaimana terapi untuk anak-anak yang sudah ketagihan game ini yang kedua apakah game ini bermanfaat ya tentu semua ada manfaatnya cuman diukur mana lebih banyak manfaat atau madarat seperti minuman 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 keras ada manfaatnya tapi banyak madaratnya rokok lebih besar madaratnya lebih besar manfaatnya nah ini juga perlu ditimbang game juga demikian ada beberapa ya dari sisi pendidikan secara kejiwaan memang tidak bisa dilarang ini sudah sudah apa namanya sudah jamannya jaman digital anak-anak sudah apa namanya dalam kehidupan tidak lepas dari peralatan komunikasi canggih tinggal bagaimana secara bijak kita bisa memberikan arahan disinilah pentingnya pendidikan keluarga disinilah pentingnya ibu pentingnya bapak pentingnya semua anggota keluarga kita perlu membangun disiplin perlu membangun komitmen tadi kan komitmen yang pertama kita harus berkomitmen kalau nonton tv juga harus ada aturannya jangan 24 jam tv ini hidup terus ada yang nonton tidak ada yang nonton nyala bapak ibu juga menghidupkan handphone kalau bisa ada aturan ibu nelfon juga misalnya jam berapa apakah sekarang ini kadang-kadang kecuali hal-hal yang sifatnya mendesak urgent ada berita meninggal mungkin ada hal-hal yang sifatnya luar biasa kadang-kadang ada informasi yang tidak luar biasa jam 11 masuk WA jam 1 atau tahajud call apakah perlu ini tahajud call kalau memang perlu dari sisi kepentingan dakwah ini timbang-timbang jadi kembali bagaimana kita bijak dalam menggunakan instrumen dalam menggunakan handphone dalam menggunakan peralatan canggih pisau itu mempatnya ada berbahaya ya kalau ibu lagi marah bahaya jadi disini perlu artinya kita bijak dalam memberikan handphone kepada anak-anak dan membangun komitmen membangun tradisi seperti contoh misalnya boleh main game tapi hari apa hari libur hari ahad misalnya jam berapa jangan seharian main game saja karena kata ibunya boleh main game pada hari ahad di kamar aja dia main game termasuk dalam ini tidak hanya anak-anak mahasiswa juga begitu betul gak dia ngamar asik sendiri coba cek sedang apa belajar atau main game yang main game itu tidak hanya anak-anak ternyata remaja mungkin orang tua juga jadi yang pertama memang perlu membangun komitmen komitmen kebiasaan di dalam rumah insyaallah kalau itu sudah terbangun saya kira ini bagian dari penyelesaian yang kedua kalau sudah kecanduan bagaimana ya mau tidak mau harus di terapi ya bahkan kalau sudah berat ya harus ke psikolog ke ahli yang memang bagaimana cara penyelesaiannya bahkan kalau oleh orang-orang agama harus dirukiah kedah dirukiah ya karena ini menyangkut masalah masalah hati masalah pikiran ya masalah orientasi ada disorientasi jadi alam pikirnya sudah enjoy dengan sendiri ini bahaya dia ada di mana tapi pikirannya menerawang ini juga harus di terapi oke ya Bu ya yang satu sudah terjawab ya masalah game ya memang ini susah Bu dalam prakteknya tapi Ibu harus membangun komitmen yang kuat Ibu harus mendisiplinkan putra-putrinya dalam penggunaan handphone termasuk Ibu memberikan contoh ya jangan sampai Ibu asik aja main handphone anaknya ngatur tapi ibunya sendiri tidak tidak ini oke itu yang pertama ya yang kedua masih ada waktu kemudian Ibu Rina bagaimana pilihannya buku atau media sosial kalau media sosial mungkin beritanya itu tidak utuh ya tadi bahaya berita tidak utuh sumbernya bisa dipertanggungjawab bertanggungjawabkan atau tidak kalau buku lengkap kan ya ada penulisnya ada penerbitnya tahun berapa dan sebagainya dan untuk menulis buku itu bukan hal yang apa namanya ringan tapi sangat dipersiapkan dan bisa dipertanggungjawabkan kalau saya memilih buku buku itu harus menjadi budaya harus menjadi kebiasaan tidak bisa ditinggal walaupun sekarang banyak ibu ya banyak buku-buku digital tetap buku konvensional itu menurut saya wajib dibiasakan kepada putra-putri kita oke kita ada e-book ya tapi kemampuan membaca kita juga terbatas ya memang buku mahal ya buku mahal tapi membangun kebiasaan membaca dalam buku itu wajib ya ya bu ya oke itu yang kedua bagaimana dengan revolusi mental ya Bapak Presiden ini amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional bahwa ya ya mental kita harus mental positif lah kira-kira begitu mental negatifnya harus direvolusi saya setuju dan ini menjadi harus menjadi commitment bersama dan memang untuk merubah mental negatif menjadi mental positif tidak mudah dan pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai perangkat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Kementerian Keagamaan melalui Kementerian Dalam Negeri ini tugas kita bersama dan untuk merubah mental memang ada kata revolusi seolah-olah wuh dalam prakteknya tidak bisa harus melalui proses pendidikan pendidikan itu dari mulai rahim ya mulai dari keluarga kemudian ke lembaga pendidikan ya jadi untuk membangun kebiasaan membangun perilaku itu bukan hal yang mudah dan ini adalah proses pendidikan yang panjang setuju Bapak Ibu sepanjang hayat oke untuk saya lebih cukup ya baik terima kasih dan selanjutnya dari Kang Fian silahkan ini tadi Bu Sri sudah post ya Bu ya oke dan Bu Rina juga tadi sudah dibahas tentang medsos versus baca buku gitu ya sekarang dari Kang Fian silahkan untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ria Bu Sri silahkan Ternohon jadi terkait hoax politik Ibu Sri atau Ibu Sari ya tadi Ibu Sari jadi emang sih jadi terkait dia ngerasa benar tapi bilang ngecap hoax ke orang lain gitu ya Bu ya jadi memang ada yang namanya negatif campaign sama black campaign di tahun politik negatif campaign itu black campaign itu lebih ke hoax Bu sebenarnya tadi saya lupa sedikit lupaan jadi selain misinformasi disinformasi ada yang satu lagi namanya malinformasi malinformasi itu adalah informasi yang sebetulnya benar tapi digunakan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu itu biasanya disebutnya negatif campaign nah disitu biasanya para apa ya aktor atau tokoh-tokoh politik biasanya perangnya di debat perang data jadi kita tidak bisa bilang itu harus karena dia masakan data masa lalu misal tentang negara Indonesia sekian kata lawan politik nanti dari pihak oposisi mungkin membantah dengan data yang baru lagi dengan versinya mereka makanya itu yang kita bilang opini ini tidak bisa dicap sebagai hoax jadi kita juga bisa membedakan antara opini dan opini dimana opini adalah pendapat pribadi seseorang sementara adalah sebuah berita yang sudah diterbitkan atau informasi yang sudah diseparkan seperti itu bu cekat ya bu kemudian bagi ibu lihat bijak digital itu gini deh bijak digital itu permasalahan dari anak-anak yang mengalami hal seperti itu yang pertama adalah dekatan emosional dari pihak keluarga kan kalau kita lihat di video tadi itu dijelaskan di terakhirnya slide terakhirnya lembaran terakhir dia butuh seseorang dia butuh teman untuk sharing karena mereka yang menjadi korban cyberbullying itu atau korban seperti di video tadi itu biasanya teman-temannya itu malah justru semakin mengejek yang kedua malah menjauhi dua inilah peran keluarga sangat penting untuk mengobrol sahabat-sahabatnya ikut apa ya mendengarkan curahan hatinya si korban agar merasa lebih baik seperti itu kemudian tetap sih harus ada usur psikologi harus ada di situ juga kemudian putrikan menghapus hijak digital hijak digital itu seterusnya tidak bisa dihapus tapi kalau ada kasus-kasus seperti itu ada teror-teror seperti itu kita screenshot saja bukti-bukti terornya kita serang balik kita bisa serang balik itu kalau kita laporkan ke kepolisian polisi yang punya alatnya kalau misalnya pelda pelda itu punya bisa melacak kekeperadaan orang tersebut saya juga pernah ada satu kasus soal terlibat di situ juga kita memang harus mengumpulkan bukti-bukti screenshot chat ataupun apapun itu dari si pelaku nanti buat jadi barang bukti di cybercrime pelda Jawa Barat seperti itu sih yang terakhir tadi apa ya tugas dari Jabar Sabar Sabar jadi memang tugas Jabar Sabar Sabar Hock itu memang dua sih seperti tiga lah kita pertama memantau pemantauan terkait isu-isu yang beredar yang kedua adalah menerima aduan dari masyarakat lalu mengklarifikasi berdasarkan fakta-fakta dan sumber-sumber yang ada terakhir adalah melakukan edukasi literasi digital kemudian terkait pemulihan nama baliknya bu duh kita tuh foksinya hanya itu bu selain memulihkan nama baliknya ini baru lagi loh ibu berkaitinnya sebelumnya biasanya kerja Jabar Sabar Hock mintanya cengnya Bar Hock ditangkep-tangkepin dong ya gitu kan karena ranahnya kita hanya sebatas itu untuk tindakan hukum itu ada di APH aparat menegak hukum seperti itu mungkin itu aja Kang cek bu baik terima kasih Kang Fian oke kita buka satu sesi pertanyaan lagi mungkin ya ibu mangga untuk tiga orang penanya baik yang offline ataupun online apakah sudah ada di online kita cek terima kasih dulu mungkin ada pertanyaan silahkan oke tidak ada belum ada oke siap yang offline dulu silahkan ibu oke oke kalau tidak boleh ke depan bu nah silahkan bu baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya dengan Novi saya dari DPP Disperindak Jabar yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ahmad Hadadi yang pertama terkait literasi atau terhadap di keluarga ya Pak ya diantaranya adalah komitmen kemudian pojok baca gitu ya yang ingin saya tanyakan apakah pojok baca itu ada batasan usia apabila diadakannya pojok baca apakah jika anak-anak sudah mahasiswa apakah pojok baca itu perlu itu yang pertama apakah ada survei khusus gitu di rumah yang seharusnya ada pojok baca yang kedua bagaimana cara meningkatkan literasi kecintaan terhadap nilai-nilai daerah ada saat teknologi yang semakin canggih era globalisasi semakin tergerus budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia sehingga sejujurnya budaya barat bahkan hip hop mungkin ya anak saya tiga perempuan semua Pak itu benar-benar pecinta k-pop sementara bagaimana cara meningkatkan kecintaan literasi terhadap budaya itu aja terima kasih waalaikumsalam waalaikumsalam boleh langsung dijawab aja mungkin ya sukanya BTS daripada baca buku gitu ya jadi silahkan baca apakah masih perlu aku Bu Novi ya jadi berkenaan dengan literasi keluarga ya kalau kami berkeyakinan bahwa fasilitas sarana bacaan itu wajib ada di rumah jadi selain tadi membangun komitmen yang kedua fasilitasnya harus ada sarana bacaannya harus ada minimal pojok baca itu minimal pojok baca itu bisa dalam bentuk lemari rak buku dan sebagainya ini untuk menandakan kepada anggota keluarga kita ini loh sumber informasi ini kebiasaan-kebiasaan harus terbangun jadi kalau misalnya ada tamu menunggu baca kalau kita ada waktu kosong baca kalau muslim ya ada baca quran ya ada hadis nabi mungkin ada petujuk-petujuk berdoa itu harus Bu ada di rumah Insya Allah kalau menurut saya hukumnya wajib masa fasilitas-fasilitas yang lain ada aksesoris untuk buku tidak ada buku juga kalau disimpan baik-baik cantik juga betul nggak indah juga betul nggak di ruang tamu Ibu dengan bangganya menyimpan ada rak-rak buku gitu ya dan ditampilkannya harus yang ini yang yang indah oke Bu buat saya pojok baca tidak mengenal waktu sampai meninggal harus ada di rumah sepakat ya Bu ya terus bagaimana dengan budaya ya ini budaya daerah itu harus kita tumbuhkan banyak kearifan-kearifan lokal udah satu budaya ini jadi budaya itu bukan budaya modern yang harus dipelajari tapi budaya-budaya orang tua kita dalam pengobatan saja banyak apa namanya dari kebiasaan orang tua kita itu dasar Bu kayak misalnya masuk angin ternyata orang tua kita sudah punya terapinya gangguan pecernaan banyak dari kebiasaan-kebiasaan orang tua kita mungkin dengan saya mah dulu kronis sekarang saya tidak menggunakan obat-obat dari apotik cukup misalnya minum daun siri pakai sereh pakai apa namanya ini pengalaman pribadi saya pengalaman pribadi boleh ibu percaya atau tidak saya minum jahe cukup sembuh atau tambah madu lah insyaallah sembuh dengan sendirinya ya jadi banyak kearifan-kearifan lokal yang relevan sampai sekarang mungkin dari sisi apa semangatnya oke ya bu ya oke kami menubuhkan budaya-budaya lokal bahkan perintah dari Pak Kadis kami membuat tulisan karya-karya khas Jawa Barat misalnya makanan khas Jawa Barat pakaian Jawa Barat seni Jawa Barat yang tumbuh dari kearifan lokal untuk dibukukan dan dipublikasi ke masyarakat luas oke bu ya baik terima kasih selanjutnya ada lagi kalau tidak ada giliran Pak Alfian dan Pak Ahmad Hadadi yang akan bertanya satu lagi boleh deh silahkan Bu silahkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa setelah ini kita balik ya ada hadiah masih ada hadiah ya oke siap ada hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia ada sepeda gunung sama gunung-gunungnya ya akan dibagikan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam saya Iwanita dari Disperindang boleh dideketin Ibu sama Pak Ahmad nah boleh ada ini ya program college chair kalau gak salah ya college chair itu boleh tahu isinya apa aja dan biasanya ada di mana itu aja sih oke program college chair Ibu dari siapa namanya Putra Bu Iwanita dari Disperindang oke siap college chair waduh ini program andalan juga nih terima kasih Ibu Iwanita ya jadi college chair ini program Bapak Gubernur termasuk program unggulan yang singkatannya dari kotak literasi cerdas jadi college chair ini sebetulnya Pak Gubernur sederhana saja bagaimana orang-orang Jawa Barat itu mudah mengakses ke perpustakaan kalau ke sini kan mungkin cukup jauh dan agak malu lah ya kalau college chair ini diharapkan bisa di mana saja jadi ada kotak seperti mana bisa ditampilkan ada college chair tidak ada ya jadi college chair ini adalah seperti kalau terinspirasi di luar negeri ada tempat telepun telepun umum nah ini dibuat untuk kotak kotak literasi kotak buku-buku ya menyimpan buku-buku sehingga orang dengan mudah untuk mendapatkan buku namun ini pun pemerintah yang tadinya ingin tiap kecamatan ada 675 kecamatan di Jawa Barat ini diharapkan ada college chairnya namun sekarang baru 223 karena anggaran terbatas insya Allah ke depan mudah-mudahan nah ini ini college chair ini itu ada Pak Gubernur ada Pak Kabir ini juga kan tempatnya cukup cukup manis cukup cantik bisa ditempatkan di taman-taman cuman persoalannya perilaku orang kita masih belum ikut mengamankan sama-sama bukunya kadang-kadang lupa dikembalikan lagi sehingga bisa jadi habis bukunya demikian ya Bu Jah terima kasih baik terima kasih Bu Johanita baik selanjutnya hiliran narasumber akan bertanya kepada ibu-ibu sama oke silahkan Pak Ahmad Adani pertama silahkan hadiahnya apa ada dari ibu Widi dari ibu Wini saya sederhana literasi rendah menyebabkan ini menjadikan ladang apa nah yuk jadi ladang apa menjadi ladang apa oke apa Bu salah literasi ibu oke ladang kebodohan ibu bodohan ibu saya kan tadi menampilkan rendah literasi menjadi ladang titik-titik ada di tampilan ada di tampilan ada di tampilan tadi kalau lihat apa ladang gandum kokokran ladang cabai ladang sayur ladang ladang apa ah ini ada yang di yang di online nih oke ada yang mau jawab silahkan Pak Ahmad Adani silahkan dipilih oke maka dipilih yang mana yang pertama oh dari Satpo PP ya silahkan Kota Ciamis yuk silahkan Mangga di unmute dulu dan silahkan dijawab Mangga silahkan dari Satpo PP Kota Ciamis halo passwordnya jari-jari gitu oke gak ada kayaknya kita kita next ya ibu ibu oke silahkan ya 100 ibu luar biasa oke langsung diberikan hadiah Kang Vian silahkan Kang Vian untuk pertanyaan selanjutnya oke pertanyaan atau challenge boleh ya silahkan mungkin challenge aja dari saya challenge oke yang dapat hadiah itu yang bisa menunjukkan yang bukti sudah follow akun IGnya Jabal Saberhox oke ayo ayo diangkat kalau sudah di follow yuk oke ada yang sudah ada yang sudah di follow silahkan apa ya kira-kira ya nama akunnya Jabal Saberhox pakai KS bukan pakai X oke ada yang di online silahkan yang di zoom sudah ada dilihatkan handphonenya mungkin boleh yuk oke ada oke ada dari KS Bang Paul mana coba kita lihat ya oke boleh mungkin ya di offline 1 di online 1 kali ya oke silahkan oke ini dia dari Dharma Wanita KS Bang Paul cabar TTS sudah follow ya oke boleh di di unmute ya oke hai TTS sudah follow siap oke namanya siapa Sunny Angra ini oke sudah follow ya teh ya siap luar biasa terima kasih yang offline mana nih coba adotin oke kalau kita kita minta buasa yang pilih mana oke papian silahkan papian pilih yang mana yang mana yang sudah follow sudah pada follow teman yang sebelah sana ya oke coba bener udah di follow bu coba lihat lu sini bu kita lihat bu sini bu coba yuk kita akan buktikan ya biar tidak ada hoax diantara kita bu ya oke jadi kita harus buktikan cek fakta itu harus ya oke silahkan silahkan papian diperlihatkan di cek maksudnya oke sudah follow sudah follow sudah follow luar biasa langsung diberikan hadiahnya tentunya baik bapak ibu hadir yang berbahagia tentunya baik yang hadir secara offline dan online demikianlah diskusi kita di siang hari ini begitu luar biasa ini ini semuanya daging semua yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hadad di Kang Avian ini luar biasa sekali tentunya mengenai literasi di keluarga tapi apa daya durasi yang harus memisahkan kita semoga mungkin nanti di bidang pendidikan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa bisa mengelar lagi acara yang serupa tentunya lebih mendalam lagi dan tentunya juga ini apresiasi yang begitu luar biasa untuk Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa dan pendidikan ya baik kalau misalnya boleh sedikit disimpulkan tentunya bukan tidak bisa membaca tapi belum bisa membaca belum suka membaca belum biasa mengelola informasi dan tentunya juga belum bisa mengimplementasikan hasil dan pentingnya literasi digital di masa ini sharing sebelum sharing cek faktanya dulu awas nyebarin hoax ini bisa berakhir di penjara karena ada undang-undang juga kalau misalnya dulu kita tahu mulutmu harimaumu sekarang centomu harimaumu oke sejak digital bisa menentukan credibilitas seseorang juga dan tentunya juga Bapak Ibu ataupun yang hadir disini jangan lupa kita harus bersama-sama menjaga jejak digital kita oke setuju Ibu-Ibu luar biasa sekali berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua sebelum menutup seluruh rangkaian acara kami mengundang tentunya untuk memberikan pihak gampang penghargaan dan pelakat kepada kedua narasumber kita boleh mungkin ya oke sebagai apresiasi kita tentunya kepada Bapak Ahmad Hadadi dan Kang Alpiatu Yustinova atas sharingnya yang begitu luar biasa berkenan kita yang menyerahkan adalah Bu Asanti oke oke silahkan kita akan bersama-sama memberikan secara simbolis ini dia pegang penghargaan dan pelakat kepada narasumber kita sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Ahmad Hadadi luar biasa sekali tentunya boleh diabadikan tim dokumentasi tekerkan media asik luar biasa sekali tentunya yang bisum juga jangan kemana-mana masih ada hadiah ya ada berapa lagi 80 hadiah siap kita abiskan sekarang ya oke selanjutnya Pak Alpiatu Yustinova dari Jabar Sabar Hawks oke sip luar biasa terima kasih luar biasa sekali tentunya atas kontribusinya baik hati rungun boleh kita foto dulu silahkan kita akan berfoto dulu bersama dengan narasumber kita berempat boleh ya mangga bersama-sama tentunya mengembalikan momen karena tidak ada kata seindah doa tidak ada kenangan indah tanpa berfoto bersama asik oke yuk boleh gak apa-apa sama doa terma di pinggir aja udah biasanya juga dikrup sedih oke luar biasa oke sip mantap banget ini baru follow pertama ya habis ini kan ada lagi ya bidang pendidikan ya luar biasa kita tunggu kejutan-kejutan lainnya salam literasi seperti ini oke baik jabar juara jabar juara oke siap terima kasih sekali lagi berikan aplausi yang luar biasa hati terima kasih dan karena ini pesan-pesan sponsor dari panitia katanya masih ada 8 hadiah lagi jadi saya akan bagiin ya oke penghadirnya hati dan pesan luar biasa sekali tentunya senang bisa ketemu dengan narasumber-narasumber yang begitu luar biasa oke yang offline dan online siap-siap ya kita punya pertanyaan pertanyaannya adalah materi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hadadi adalah apa yuk oke ada judulnya di player dan sebagainya silahkan oke yang di online juga boleh oke yuk di online dan di offline boleh ikutan materi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hadadi tadi apa ya sub judulnya ya seperti kita tahu literasi keluarga manfaat dan dampaknya tapi kita punya sub judul yang disampaikan oleh Pak Ahmad Hadadi oke ada oke kita yang di online dulu coba oke dari mana nih Balai Besar Tekstil Bandung oke atau Andira pakai sepangpol tadi sudah dapat ya oke oke Balai Tekstil ini pakai ah oke siap Balai Besar Tekstil siap halo selamat malah selamat malah selamat siang ini Bukiki ya Bukiki ya oke Bukiki siap Bukiki sebutkan apa sub judul yang dibawakan oleh Pak Ahmad Hadadi tadi literasi keluar keluarga manfaat dan dampaknya oke itu itu judul besarnya oke ada sub judulnya nih oh itu sub judulnya sebentar ini nyatet nih oke kalau nyatet apa oke sub judulnya apa sebentar kata depannya adalah keluarga harta yang paling berharga adalah nah sip mantap literasi keluar eh apa ya bukan oke terima kasih Tegi oke yang kita kasih kesempatan oke Bukia jawab Bukia harus betul ya oke silahkan Bukia keluarga gemar membaca keluarga literasi keluarga gemar membaca keluarga literasi betul betul Ahmad dan Adi keluarga literasi keluarga literasi oke siap kita kasih hadiahnya baik silahkan oke materi yang disampaikan oleh Kang Alvento Justinova ada oke tadi sebelah sini sekarang sebelah sana Bu Novi silahkan Bu Novi jawabannya adalah dan dampaknya terhadap keluarga literasi digital tentang hoax kurang tepat ternyata wow oke yang di online silahkan ini dari Satmo BP Kota Aci Amis nah baru buka kamera sekarang oh udah oh udah tadi ya oh belum tadi tadi oke tadi ngebuka video ya oke siap dari Satmo BP Aci Amis silahkan angkopannya adalah masih di mute ibu boleh di unmute dulu ya oke mohon maaf aku tidak bisa membaca bibir bu di unmute dulu udah bu suaranya gak masuk bu mohon maaf nih kumaha tu ibu aduh kumaha iya padahal tadi pas GR iya suara enak gak ada oke siap yang online yang offline dulu sok yang offline dulu oke sebelah sana oke boleh ibu oke 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 siap tenang masih banyak yang online harus kebagian yang online sekarang pertanyaan untuk yang online siapa kepala diskusif Provinsi Jawa Barat yuk oke kita pilih Mangga silahkan teman-teman kepala diskusif Provinsi Jawa Barat ada sok dipilih yang mana yang ini ya oke dari DWP Diskop Daging Mangga silahkan dari Diskop Daging ini kota Bandung mungkin ya oke Mangga silahkan dijawab pertanyaannya siapa kepala diskusif Provinsi Jawa Barat enggak ada orangnya oh enggak ada oke ya kenapa ini aduh ini hoax nih kangpian mana kangpian oke satu lagi silahkan dari DPKP Kabupaten Sumedan silahkan ibu ibu si jemdu atau ibu nah gitu sok ibu siapa siapa di di siapa di si gak bisa kepala diskusif da Provinsi Jawa Barat adalah siapa aduh aduh jadi pindah 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 ibu dendih taufik ya bapak bapak dendih taufik yang tadi ngomong ya dendih taufik bapak pendah cabar oke terima kasih ibu ada lagi satu lagi dari online kalau gak bisa kita lanjut ke offline oke yang tadi sudah memberikan sambutannya kepada kita semua kepala diskusif da jabar oke sip dari kecamatan Kalipucang ya kebupatan Pangandaran lagi ibu kenapa dimatiin kameranya ibu ibu sudah tampak low wing untuk menjawab pertanyaan silahkan ibu oke enggak silahkan dokter insinyur haji ahmad hadadi luar biasa itu adalah kepala diskusif da jabar yang ada sebelumnya ya mohon maaf yang sekarang ini mah yang sekarang oke oke yang offline sok yang offline oke sok dipilih yang mana ya sebelah sini nah sok ibu harus benar ya coba kade oke oke sekali lagi oke bapak dokter hening widiat moko MA oke lanjutkan kasih hadiahnya siap oke mau pertanyaan lagi masih ada berapa lagi udah habis oh empat lagi empat lagi mah gini aja sok tiga orang yang sudah follow diskusif da jabar yuk oke tiga orang langsung ke depan yang offline atau yang online boleh diliatin yuk oke diskusif da jabar boleh instagramnya ya oke silahkan yuk diliatin langsung ke depan tiga orang pertama yuk tiga orang pertama yuk oke tiga orang yang sudah follow ibu boleh ke depan sini ibu oke sini oke ada lagi yuk ke depan ibu ke depan udah sok sini ke depan ya oke sini yuk oke kita lihat dulu coba sudah dilihat diskusif da jabar luar biasa betul diskusif da jabar betul diskusif da jabar betul kita kasih hadiahnya masing-masing satu oke silahkan oke boleh di milih deh oke silahkan oke siap satu lagi terakhir nih terima kasih ibu satu lagi untuk yang online yang online kita akan kasih pertanyaannya mau yang gampang mau yang susah kita kasih yang susah ya oke alamat lengkap dari diskusif da Provinsi Jawa Barat yuk oke oke ini karena karena susah kita kasih dua langsung sekaligus bukunya oke ada oke udah ada nih dari DWP mana nih unit RS Gunung Jati Kota Cirebon halo oke si wih gila ini pake green screen ini keren banget nih mantep oke silahkan dengan ibu siapa ini ini dari apa nam DWP unit rumah sakit daerah Gunung Jati Kota Cirebon pak oke siap luar biasa ibu lagi dimana ini di dunia demetrik gitu bu oke bu tadi silahkan dimana alamat lengkap dari diskusif da Provinsi Jawa Barat jalan kewaluyaan indah 2 nomor 4 jati sari kecamatan buah betul langsung kita kasih hadiahnya dua ya nanti ngomongi panitia oke luar biasa baik bapak ibu hadirin yang berbah hadiah habis sudah habis terima kasih sekali lagi berikan applause yang luar biasa untuk kita semua bapak ibu terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk ibu-ibu yang hadir baik secara offline maupun online terima kasih sudah mengikuti webinar pada hari ini luar biasa sekali tentunya saya akan tutup bersama-sama tapi sebelum itu kita akan berfoto bersama boleh ya oke silahkan mungkin dari dari sini mungkin ya oke siap berdiri boleh oke siap para pengurus beserta narasumber boleh kembali kami mengundang tentunya yang di offline juga boleh dibuka kameranya kita akan foto kembali karena ya itu tadi ya tiada kata seindah doa tiada kenangan indah tanpa bersama oke silahkan untuk pengurusnya terlebih dahulu silahkan oke 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 mengarah ke stage dulu nanti bersama peserta mungkin ya oke boleh diatur oleh tim dokumentasi boleh silahkan oke Bapak Ibu hari yang berbahagia luar biasa sekali tentunya hari ini hari yang berbahagia 19 Oktober 2022 bersama-sama secara hybrid ya kita mengikuti literasi keluarga oke Mangga yang pertama adalah para pengurus dulu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat para pengurus Mangga silahkan bersama dengan para nolah sumber kita ini membuktikan bahwa kolaborasi kita Alhamdulillah sudah terjalin dan Alhamdulillah acara diberikan kelancaran begitu luar biasa antusiasme dari ibu-ibu semua dimanapun berada yang hadir secara offline maupun online saya pengen dadah-dadah dulu sama yang online mana minta dong tangannya ibu-ibu luar biasa yang cantik-cantik luar biasa terima kasih mantep banget oke lambayan tangan ibu semua yang hadir secara online ini mendekatkan kita semua oke luar biasa sekali kita akan abadikan terlebih dahulu ini bersama dengan narasumber dan para pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat Alhamdulillah luar biasa salam literasi semuanya boleh oke salam literasi dan satu lagi adalah jabar juara boleh dikepalkan tangan kanannya oke jabar juara jabar jabar mantap terima kasih luar biasa selanjutnya oke dimohon untuk tetap berada di tempat kita akan bersama-sama dengan para peserta dimohon ibu-ibu yang offline boleh berdiri semuanya yuk oke kita mengarah semuanya ya oke tim dokumentasi berada di stage ibu bapak boleh mungkin disini ya oke diskusif dah DWP diskusif dah dulu ibu bersiap-siap dulu ya untuk berdiri gak apa-apa oke diskusif dah dulu boleh para pengurus silahkan DWP oke sebelum kita bersama-sama berfoto saya juga ikutan di belakang ya ibu ya boleh ya oke siap ini para pengurus dari Dharma Wanita Persatuan diskusif dah Provinsi Jawa Barat betul luar biasa sekali tentunya terima kasih sudah berkolaborasi jadi tuan rumah dari webinar literasi keluarga manfaat dan dampaknya 19 Oktober 2022 dengan berhadirkan resmuri yang begitu luar biasa Bupak Ahmad Kadadi dan Kang Alfianto Hustinova oke diskusif dah Jawa Barat boleh? boleh si jajar oke si posisi menurutkan prestasi betul ya oke silahkan oke baik baik salam literasi oke jabar juara siap baik terima kasih luar biasa sekarang silahkan fotografer pindah ke area stage kita akan bersama-sama mengambil bersama dengan para peserta offline yang online juga boleh dibuka kameranya sekali lagi kita akan bersama-sama mengabadikan momen oke boleh berdiri semuanya oke boleh rada merapat mungkin ya ibu ya enggak untuk foto boleh dilepas maskernya sejenak nanti dikenakan kembali setelah foto sama selesai oke boleh dibuka tentunya yang online silahkan kita akan abadikan yang pertama adalah gaya paripurna dulu ya oke gaya paripurna dulu silahkan tim dokumentasi sudah siap ya kita mohon izin menghitung nomor dari 5 4 3 2 1 oke selanjutnya salam literasi yang di online boleh diacungkan tangannya oke salam literasi oke 5 4 3 2 1 1 lagi pose jabar juara dikepalkan tangannya silahkan oke tangan kanannya boleh dikepalkan siap 1 2 3 jabar juara jabar juara jabar juara berikan applause yang luar biasa untuk kita semua baik bapak ibu hadir yang berbahagia dengan foto bersama demikianlah rangkaian-rangkaian acara yang telah kita lewati bersama saya Yudi Reven selaku moderator sekaligus MC mengucapkan terima kasih dan tentunya juga dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada kepala diskusif da Provinsi Jawa Barat atas dukungannya yang begitu luar biasa tentunya kami mengucapkan terima kasih saya tutup dengan pantun Nisa Sabian Aura Kasih cukup sekian terima kasih Ahmad Albar Musmuciyono DWP Prokjabar numero uno wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye baik baik bapak ibu hadir yang berbahagia yang offline mungkin mohon untuk berada di tempat sejenak karena setelah ini akan ada eskort menuju ke diorama yang ada di area bawah mungkin ya berkenan kiranya untuk ibu yang hadir secara offline mengikuti tour dari dispositif da Provinsi Jawa Barat kami cekan terima kasih ayo 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 kasih 10 10 10 10 10 10 16 22 20